Hati-hati, itu adalah pedang Tian Su. Merasakan energi pedang yang menakutkan dari pedang Tian Su, Ling Xin mengingatkannya dengan keras, karena takut Lu Fan akan terluka parah tanpa menyadarinya. Tentu saja, dia tahu kemampuan Lu Fan. Meskipun pedang Tian Su sangat kuat, tidak mungkin menyakiti Lu Fan. Lagi pula, kekuatannya ada di sini, dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Dang-dang, bang-bang, pedang Tian Su dan pedang Wan Mi bertabrakan dengan sengit saat para prajurit bentrok. Meskipun pedang Tian Su adalah salah satu pedang sisa tujuh bintang, kekuatannya mencengangkan dan tak terkalahkan, tetapi masih sedikit lebih lemah dari pedang Wan Mi yang kuat. Pada saat ini, setelah dua pedang dewa bertabrakan, pedang Wan Mi langsung menghancurkan pedang Tian Su, memukul mundurnya dengan kejam. Dapat dilihat bahwa kedua pedang dewa ini sama sekali tidak memiliki urutan yang sama besarnya, dan pedang Tian Su sama sekali bukan tandingan pedang Wan Mi. Tes-tes, ini memang pedang Wan Mi. Aku tidak menyangka pedang ini begitu kuat. Melihat kemenangan pedang Wan Mi, Ling Xin merasakan kekaguman dari lubuk hatinya, dan penuh pujian. Tentu saja, bahaya yang dihadapi Lu Fan bukan hanya pedang Tian Su, tetapi juga cakram giok ajaib yang tidak diketahui dan kuat. Jadi meskipun pedang Tian Su dikempiskan oleh satu pukulan pada saat ini, Lu Fan tidak mengendurkan kewaspadaannya, karena tidak ada yang tahu kapan cakram giok akan keluar. Di mana cakram giok itu? Mengapa belum keluar? Sang Dewi juga sedang memikirkan cakram giok itu, dan berkata dengan cemas. Bei Zi menggigit bibirnya dengan erat, dan Ling Xin juga ingin tahu di mana letak cakram giok itu, jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan Sang Dewi. Meskipun Lu Fan mewaspadai cakram giok, dia bertekad untuk menaklukkan Tian Su Jian, ketika ada kesempatan, dia tidak ragu-ragu, dan segera bergegas menuju Tian Su Jian seperti kilat, mencoba menaklukkannya dengan cepat. Melihat bahwa Lu Fan akan berhasil, pada saat itu, sambaran petir berwarna giok menghantam tubuh Lu Fan, dan kemudian secara brutal mengamuk di tubuh Lu Fan, penuh dengan aura pembunuh. Karena dia sangat siap, bahkan jika kecelakaan datang, Lu Fan tetap tenang, merencanakan strateginya, dan tidak menganggapnya serius. Menanggapi tanpa sadar, dia mengayunkan pedang Wan Mi untuk menemuinya, mencoba memblokir serangan cakram giok dengan pedang Wan Mi. Menurutnya, betapapun ajaibnya piringan giok itu, tidak mungkin untuk menembus pertahanan pedang Wan Mi. Lagi pula, pedang Wan Mi adalah perpaduan antara harta purba dan artefak penciptaan, yang pasti di luar jangkauan-jangkauan senjata sihir biasa. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, petir berwarna giok mengenai bilah Wan Mi Jian dengan keras, dan memang benar dia gagal menembus pertahanan Lu Fan, tetapi dia tidak jauh lebih baik, dan dia mundur lebih dari sepuluh langkah di bawah air sebelumnya, dia stabil karena malu. Tubuhnya, dan ekspresi wajahnya juga menjadi pucat saat ini. Situasi apa? Senjata ajaib macam apa cakram giok ini yang bisa menahan ketajaman pedang Wan Mi? Mengambil napas dalam-dalam dengan jantung berdebar, Yu Wan Mi berkata dengan tercengang, tidak percaya itu benar. Aku tidak tahu secara spesifik, tapi kekuatannya memang mencengangkan, dan sekarang kamu telah melihatnya juga. Karena keberadaan cakram giok inilah aku tidak dapat menaklukkan pedang Tian Su. Menarik napas dalam-dalam, hatinya penuh kekhawatiran Dao, masih tidak bisa membuat diriku tenang. Apakah kamu baik-baik saja, Lu Fan? Feng Yue bertanya dengan keras dengan sikap khawatir, alisnya selalu berkerut. Tidak apa-apa, tapi cakram giok ini benar-benar tidak sederhana. Lu Fan merendahkan suaranya. Ketika suara itu jatuh, indera ketuhanannya bergerak, dan dia dengan tegas mengorbankan dua klon. Terlihat bahwa Lu Fan serius, dan dia akan segera menaklukkan pedang Tian Su dan mendapatkan cakram giok. Ketika Lu Fan mencoba yang terbaik, pedang Tian Su tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan secara paksa dibawa ke alam semesta asli oleh Lu Fan, tetapi cakram giok itu sangat keras, dan Lu Fan tidak dapat melakukan apapun padanya dengan sekuat tenaga kekuatan. Saya pikir mengorbankan avatar akan cukup untuk mengontrol cakram giok, tetapi tiga batang dupa lewat dalam sekejap mata, dan Lu Fan masih tidak bisa mengendalikan cakram giok. Melihat bahwa itu tidak akan menjadi masalah untuk terus berlarut-larut, gadis surgawi mengedipkan mata pada Bai Ruk Sue dan Feng Yue, dan saat berikutnya, mereka bertiga berdiri diam-diam, membentuk konfrontasi tiga kaki dan menyusun formasi dalam upaya untuk mendorong piring giok menjauh pian terjebak di dalamnya dan membantu Lu Fan mengendalikan yudi. Tian Fe dan yang lainnya hanya mencoba melakukan sesuatu, dan mereka tidak yakin bisa menjebak cakram giok dengan formasi. Lu Fan melihat semua ini, dan tidak menghalangi mereka dengan alasan untuk memastikan keamanan, tetapi membiarkan mereka bermain sendiri untuk melihat apakah formasi dapat menjebak cakram giok. Segera, susunan jiwa paling kuat yang bisa dikerahkan ketiga gadis itu saat ini terbentuk, menjebak cakram giok dengan mulus. Yang mengecewakan mereka adalah bahwa cakram giok menganggap susunan jiwa sebagai bukan apa-apa, masuk dan keluar dengan tenang, dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Yue sedikit bingung ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Formasi tidak berguna untuk itu, kalian semua mundur dulu, dan aku akan menemukan jalan. Lu Fan merendahkan suaranya, wajahnya menegang. Setelah menyadari bahwa susunan jiwa tidak dapat menjebak cakram giok, ketiga wanita itu segera pergi tanpa menimbulkan masalah bagi Lu Fan. Biarkan aku melakukannya. Setelah ketiga gadis itu mundur, Yuan Mi bergegas tanpa ragu, mencoba menjebak cakram giok dengan kekuatan kosmik. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi di bawah kendali Yuan Mi, kekuatan kosmik berubah menjadi empat helai tali, dengan erat menjerat cakram giok, mencoba menahan kebebasannya. Untuk sesaat, cakram giok benar-benar kehilangan kebebasannya, dan sekeras apapun ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan kendali dari empat kekuatan dasar alam semesta. Namun segera, empat kekuatan kosmik yang terikat pada cakram giok itu sepertinya ditelan, dan menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin, bahkan empat kekuatan dasar alam semesta tidak dapat berbuat apa-apa. Yuan Mi juga tercengang, berdiri di sana dengan tercengang, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Selanjutnya, Lu Swee Ki dan yang lainnya juga mencoba satu per satu, tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang bisa membatasi kebebasan cakram giok. Lagi pula, apa yang bahkan Lu Fan tidak bisa lakukan, hampir tidak mungkin orang lain melakukannya. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Apa asal usul cakram giok ini? Mengapa kita semua tidak bisa berbuat apa-apa? Setelah semua orang mencobanya tetapi masih tidak bisa berbuat apa-apa, Yuan Mi menatap Lu Fan dalam kesusahan besar, berpikir cari tahu apa yang terjadi, lagi pula, mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Aku tidak tahu, tapi cakram giok ini tidak sederhana, kata Lu Fan dengan hati-hati. Apa rencanamu? Tianu bertanya dengan tenang. Pertemuan adalah takdir, aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa mendapatkannya. Lu Fan bersikeras. Saat berikutnya, dia melepaskan semua avatarnya bersama dengan tubuh utamanya. Selain itu, Lu Fan juga mengorbankan semua senjata ajaib termasuk Wan Mi Swat, Ilusori Mirror, dan Chaos True Fire, untuk menjebak Yu Yu. Dis, biarkan saja kehilangan kebebasannya. Namun, kenyataannya kejam, dia menggunakan semua metode yang dia bisa, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang piringan giok, sehingga dia harus berhenti dan berencana untuk menyerah. Ada apa? Melihat Lu Fan telah berhenti, Lingsin berjalan dengan hati-hati dan bertanya. Hoho, cakram giok ini terlalu rumit. Kamu baru saja melihatnya. Aku telah menggunakan semua cara yang aku bisa, tapi aku masih tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya tidak ada takdir antara aku dan dia, kalau tidak sudah lama sekali. Sudah waktunya untuk menjinakkannya. Dengan desahan mencela diri sendiri, Lu Fan berkata dengan menyesal. Meskipun saya merasa tidak rela, tidak ada yang bisa saya lakukan, bagaimanapun, ini adalah kenyataan kejam yang harus dihadapi. Apakah kamu berencana untuk menyerah? Lingsin bertanya dengan heran, seolah-olah dia tidak menyangka dia akan mengecewakannya dan mengaku kalah. Apalagi yang bisa aku lakukan. Lu Fan tersenyum kecut, dia benar-benar menggunakan segala cara yang dia bisa. Aku tidak menyangka bahkan kamu tidak bisa menaklukkan piringan giok ini. Benar-benar mengejutkan, mendesah, jiwanya penuh emosi, dan untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Saat kelompok mereka meredah dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba, Lu Fan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemajuannya tiba-tiba terhenti. Mengapa kamu tidak pergi? Tianu bertanya tanpa sadar. Tunggu, aku masih punya cara lain untuk dicoba. Jika tidak berhasil, aku khawatir aku benar-benar harus pergi. Melihat kerumunan dengan wajah tegas, setelah berbicara, Lu Fan berjalan menuju piringan giok lagi. Menghadapi cakram giok, Lu Fan mengulurkan tangan dan menggambar lingkaran di depan matanya. Dalam sekejap, sebuah lubang hitam kecil muncul di depan mata, dan orang-orang di sekitar tercengang, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, apalagi apa yang dilakukan Lu Fan. Segera setelah itu, sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, mereka melihat cakram giok langsung masuk ke dalam lubang hitam dan ditelan, dan kemudian semuanya kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Bos, apakah cakram giok itu mengapa menghilang? Longhu Kegui berjalan dengan berani dan menatap Lu Fan dengan linglung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat kembali Longhu Kegui dan yang lainnya, Lu Fan menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya, dan berkata dengan lantang aku memasukkan piringan giok ke alam semesta asli. Apa, di alam semesta asli? Apa rencanamu? Apakah, Anda yakin dapat menaklukkannya di alam semesta purba? Melihat Lu Fan dengan heran, dia berkata dengan heran, dia benar-benar tidak menyangka Lu Fan memiliki otak sebesar itu dan memiliki rencana seperti itu. Aku tidak yakin, tapi aku adalah penguasa alam semesta asli. Jika aku tidak bisa menaklukkannya di alam semestaku, aku benar-benar tidak punya takdir dengannya. Melihat dengan tenang ke arah Lingsin dan yang lainnya, Lu Fan menghela nafas Dao, terisi dengan emosi. Tuan, bahkan jika Anda tidak dapat menaklukkan cakram giok, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang dapat menaklukkannya. Saya yakin Anda pasti dapat menaklukkannya. Menatap mata Lu Fan, Yuan Mi berkata dengan serius, dia percaya dalam kemampuan Lu Fan. Mengangguk dan mengangguk, Lu Fan dengan tenang berkata, Ayo, mari kembali ke alam semesta asli dan coba lagi. Saat berikutnya, Lu Fan menggerakkan pikirannya dan dengan tegas membawa semua orang ke alam semesta asli. Di alam semesta purba, cakram giok yang diterima tampaknya merasa terancam, dan mulai menjadi panik dan sangat gelisah. Ini adalah dunia kosmikku, karena kamu telah masuk, kamu tidak dapat mengendalikan semuanya. Melihat cakram giok dengan panik, Lu Fan mulai menyerang cakram giok tersebut seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Demi keamanan, untuk mencegah cakram giok mengancam Bayruksue dan yang lainnya, sebagai penguasa alam semesta, dia melambaikan satu tangan untuk menarik keluar ruang independen dan menjebak cakram giok di dalamnya. Karena Lu Fan adalah penguasa alam semesta asli, di sini dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tidak terkalahkan, dan dia juga dapat mengontrol ukuran ruang. Oleh karena itu, dalam konfrontasi berikutnya, Lu Fan terus mengompresi ruang aktivitas cakram giok. Pada akhirnya, cakram giok benar-benar kehilangan kebebasannya dan dikumpulkan secara paksa oleh Lu Fan. Lingsin dan yang lainnya menyaksikan seluruh proses dari luar, sampai mereka melihat bahwa Lu Fan telah menerima cakram giok, mereka lega dan dipenuhi emosi. Seperti yang diharapkan dari Lu Fan, aku tidak menyangka dia mendapatkan cakram giok dengan cara ini, sungguh luar biasa. Melihat Lu Fan di ruang independen, Lingsin menghela nafas dengan emosi. Aku tidak tahu apa itu cakram giok. Lu Fan benar-benar tidak sengaja mendapatkannya dengan cara ini. Lagi pula, siapa yang akan berpikir untuk menaklukkannya dengan cara ini? Tianfei berkata dengan tenang, santai. Dia keluar, jadi kita akan mencari tahu jika kita pergi dan bertanya dengan jelas. Feng Yue berkata dengan hati-hati, dan berjalan menuju Lu Fan langsung setelah kata-kata itu jatuh, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Selamat, kamu akhirnya mendapatkan cakram giok, tapi apa sebenarnya cakram giok ini? Feng Yue bertanya dengan kepala dimiringkan sambil memeluk lengan Lu Fan. Ini adalah cakram giok tanpa apa-apa di atasnya. Tapi itu memiliki nama lain, buku surgawi tanpa kata. Lu Fan berseru sambil bermain dengan cakram giok. Tidak ada kata-kata di dalam buku. Karena tidak ada apapun di piringan giok ini, apakah ini masih sebuah buku? Yuan Mi bingung, merasa bahwa piringan giok ini tidak sederhana. Ini bukan buku, tapi buku surgawi. Sambil menyeringai, Lu Fan melanjutkan, aku baru saja mendapatkannya, dan pemahamanku tentangnya sangat terbatas. Mari kita bicarakan setelah aku memahaminya sepenuhnya. Selamat, kali ini. Xing tidak hanya mendapatkan pedang Tian Su, tetapi juga mendapatkan buku surgawi tanpa kata, sepertinya ini ditakdirkan. Melihat Lu Fan dengan mata berair yang besar, dia berkata dengan hati yang jernih, dan dengan tulus bahagia untuk Lu Fan. Jika kamu tidak memberitahuku keberadaan pedang Tian Su, aku tidak akan bisa menemukannya, kata Lu Fan dengan sopan. Sekarang kamu memiliki pedang Tian Su dan buku surgawi tanpa kata, apa rencanamu selanjutnya? Ling Xin bertanya dengan lembut, menatap Lu Fan dengan serius. Saya harap Anda tidak akan menyebarkan berita tentang Tian Su Jian kepada bawahan Anda, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana, dan Mosa pasti akan menemukan saya. Masalah ini sangat penting, dan bahkan menyangkut hidup dan mati dirinya sendiri, kata Lu Fan serius, berbicara ekspresi wajahnya juga menjadi sangat bermartabat. Jangan khawatir tentang ini, aku tidak akan memberitahu orang lain. Menganggup dengan sungguh-sungguh, Ling Xin berjanji. Saya tidak punya rencana lain di masa depan. Saya akan kembali ke Istana Dewa Kematian untuk mempelajari buku surgawi tanpa kata. Selain itu, jika ada cara untuk menghancurkan pedang Tian Su, saya ingin menghancurkannya. Jika ini adalah dalam kasus ini, Mosa tidak akan pernah bisa mengumpulkan semuanya. Pedang sisa bintang tujuh, tentu saja, tidak akan bisa membuka kunci pembunuh hebat dunia. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan menceritakan pemikiran dan rencananya dalam bukunya, Jantung. Oke, aku akan terus membantumu menanyakan tentang pedang sisa tujuh bintang yang tersisa, dan aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapat kabar. Ling Xin berjanji. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang mayat leluhur baru-baru ini? Lu Fan bertanya tanpa sadar setelah lama tidak ada berita tentang mayat leluhur. Zizu. Tidak, sejak perpisahan terakhir, dia sepertinya telah menguap dari dunia. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, kata Ling Xin terus terang, menceritakan semua yang dia tahu. Kamu adalah penguasa kota kekaisaran sekarang, dan lingkup pengaruhmu lebih besar dari kota kematian kita. Jika ada berita tentang dia, tolong kirim seseorang untuk memberitahuku. Menatap mata Ling Xin, kata Lu Fan Lang. Jangan khawatir, aku akan mengurus hal-hal ini. Di alam semesta purba, Lu Fan duduk bersila di tanah, sementara buku surgawi tanpa kata digantung di depan matanya. Pada saat ini, perasaan ketuhanannya telah menembus ke dalam buku surgawi tanpa kata, dan dia mulai menjelajahi misteri di dalamnya. Namun, setelah mempelajari tiga batang dupa dengan hati-hati, Lu Fan menemukan bahwa pikiran spiritualnya tidak akan pernah bisa menembus penghalang buku surgawi tanpa kata. Itu memberi orang perasaan bahwa ada formasi pertahanan di dalam, menghalangi pikiran spiritualnya. Jangan masuk ke dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bergumam pada dirinya sendiri? Lu Fan bingung, seolah-olah dia tidak berharap begitu banyak rahasia disembunyikan dalam sepotong kecil giyok. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak bisa tidak percaya itu sangat menakjubkan. Tentu saja, baginya, hal terpenting saat ini adalah menerobos penghalang dan memasuki buku surgawi tanpa kata untuk melihat misteri apa yang ada di dalamnya. Lu Fan sendiri adalah master dan master formasi, tetapi jika menyangkut formasi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu sama pada saat ini, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia tenang, semuanya tidak lagi sulit. Meski begitu, dia membutuhkan waktu tiga hari penuh untuk membiarkan indera ilahi memasuki buku surgawi, tanpa kata dan menjelajahi misteri di dalamnya. Untuk waktu yang cukup lama setelah itu, alam kaisar berada dalam keadaan yang cukup damai, tanpa perselisihan, tidak ada pembunuhan besar, dan bahkan leluhur mayat dan mohsa tetap diam. Pada hari ini, Nanwang Yuji tiba-tiba datang ke Istana Dewa Kematian, berjalan tergesa-gesa, berlumuran darah, bahkan menjadi pucat. Mereka semua adalah kenalan lama, jadi Bai Ruk Sui, Tian Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat postur Yuji, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selir Yu, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat selir Yu Raja Selatan, gadis surgawi itu bertanya dengan prihatin, matanya juga penuh kekhawatiran. Kaisar Mietian Zun dan mayat leluhur datang ke kota 10 ribu bungaku dan membantai semua arah. Akhirnya aku melarikan diri. Lu Fan, di mana dia? Sekarang hanya dia yang bisa menghentikan pembunuhan itu. Yuji berkata dengan tidak tenang, dan berkata bahkan suara berbicara bergetar terus-menerus. Kapan Kaisar Mietian bercampur dengan mayat leluhur? Bai Ruk Sui bertanya dengan heran. Aku juga tidak tahu, meskipun formasi yang kamu buat sangat kuat, mereka masih masuk dengan diam-diam. Kami sama sekali tidak siap. Jika kamu tidak meninggalkan formasi pesawat ulang-alik ruang waktu di kota Wanhua, saya khawatir saya hanya akan menemui jalan buntu. Suara itu terus-menerus bergetar, Yuji berada dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia ingin melihat Lu Fan sesegera mungkin. Jangan khawatir, UER telah memasuki alam semesta purba untuk memberi tahu Lu Fan, dan dia akan segera keluar. Memegang tangan kecil Yuji, Tianfei menghiburnya dengan lembut, berharap dia bisa tenang. Aku khawatir ketika aku kembali terlambat, kota Wanhua akan menjadi gunung mayat dan lautan darah. Yuji berkata kesakitan, suaranya bergetar sepanjang waktu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, tepat ketika kata-kata Yuji jatuh, Lu Fan mendatanginya dalam sekejap, ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi, mengapa dua dewa, Kaisar Mietian dan Si Zhu orang yang tidak berhubungan akan terlibat. Saya tidak tahu secara spesifik. Leluhur mayat dan Kaisar Mietian Zun datang ke kota Wanhua saya seolah-olah mereka telah mendiskusikannya. Susunan jiwa tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Kemudian mereka masuk dan mulai membunuh. Saya bisa te membantu. Sangat mudah untuk melarikan diri melihat Lu Fan, Nanwang Yuji berkata dengan cemas seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Ayo pergi, Ayo segera pergi ke kota Wanhua. Lu Fan berkata belak-belakan, Tidak berani menunda. Apakah kamu merasa bahwa mayat leluhur dan Kaisar Mietian Zun mengejarmu? Lu Fan bertanya dengan keras sambil berjalan dan mengobrol. Sepertinya mereka tidak bisa menghentikanku saat aku pergi, tapi mereka tidak melakukannya, tapi mereka datang ke istana Wanhuaku. Sambil mengerutkan kening, Yuji berkata terus terang. Mengarahkan ke istana Wanhua Anda. Itu menarik. Mengapa mereka memasuki istana Wanhua? Apakah ada sesuatu yang mereka butuhkan di sana? Lu Fan bertanya tanpa sadar, dan mulai merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Tidak mungkin. Aku tidak punya harta langka di istana Wanhua. Apa yang mereka minati? Melihat Lu Fan dengan heran, Yuji tidak dapat memikirkan apapun yang dibutuhkan oleh leluhur mayat dan Kaisar Mietian Zun. Tuan, Bukankah Kaisar Mietian Zun dikendalikan oleh Mosah? Tidak normal baginya untuk berjalan dengan mayat leluhur. Mungkinkah mayat leluhur juga dikendalikan oleh Mosah? Saya mengatakan apa yang saya inginkan. Aku juga tidak tahu, tapi aku akan tahu saat melihatnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Istana Wanhua, Shizu dan Mietian Zun membantai segala arah, dan sampai di sumur kering dan berhenti. Jelas, mereka datang ke sini untuk sumur kering ini, dan ada sesuatu yang mereka butuhkan di sini. Tanpa ragu, saat berikutnya, Kaisar Mietian dengan tenang melompat ke dalam sumur kering, seolah sedang mencari sesuatu. Di sisi lain, Kors Ancestor, dia berdiri di luar dengan ekspresi tenang, melihat sekeliling dengan waspada, dan siap menyerang kapan saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Formasi pesawat ulang alik waktu dan ruang angkasa ada, dan hanya beberapa saat untuk pergi dari Istana Dewa Kematian ke Istana Wanhua, jadi Kaisar Mietian Zun belum muncul dari sumur kering sebelum Lufan tiba. Melihat leluhur mayat berdiri di sana, Lufan bertanya langsung ke intinya, ingin tahu apa tujuan dia dan Kaisar Mietian bergabung untuk membunuh di sini, lagi pula, leluhur mayat sudah lama tidak muncul. Itu kamu, kenapa kamu di sini? Wajah leluhur mayat itu berubah drastis saat dia melihat Lufan, dan dia bertanya dengan sangat gelisah. Apa tujuanmu dan Kaisar Mietian berencana untuk membunuh di sini? Lufan terus bertanya. Pada saat yang sama, dia juga menatap Raja Selatan Yuji, ingin mengetahui rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di sumur kering ini. Aku juga tidak tahu, sumur kering ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Itu ada sebelum aku datang ke Istana Wanhua. Aku tidak tahu apa isinya. Melihat Lufan dengan sedikit kebingungan, Yuji berkata terus terang, solusi yang sangat tidak puas, karena dia benar-benar tidak tahu apa rahasianya di sini. Telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, Shizu mengenal karakter Lufan dengan sangat baik. Dia tahu bahwa pertempuran hari ini mungkin tidak dapat dihindari. Tepat ketika dia menarik nafas dalam-dalam dan mengorbankan senjata ajaibnya untuk menghadapi serangan Lufan, tiba-tiba terdengar suara pertempuran sengit dari sumur kering tidak jauh dari sana. Tidak hanya itu, tanah di bawah kakinya bergetar hebat, membuat orang merasakan gempa besar, menyebabkan seluruh kota Wanhua berguncang. Bagaimana situasinya? Lufan bertanya tanpa sadar setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di sumur kering, dia merasa ada dua aura yang kuat, salah satunya milik Kaisar Mietian, dan yang lainnya tidak diketahui, dan Lufan belum pernah melihatnya sebelumnya. Selir Yu, apakah kamu memiliki master dalam penyergapan di sumur kering ini? Lufan bertanya dengan tenang, menatap selir Raja Selatan Yu lagi. Tidak, selain itu, kota 10 ribu bungaku tidak memiliki master yang bisa menyaingi Mietian di Zun. Yu Ji berkata dengan bingung, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Boom, boom, tiba-tiba, dengan sumur kering sebagai pusatnya, daerah sekitarnya meledak, memberi kesan bahwa sebuah bom nuklir meledak dari tanah. Dalam sekejap, bebatuan terciprat, memaksa semua orang yang menonton kembali. Segera setelah itu, Kaisar Mietian Zun terbang keluar dari sumur kering, dan pada saat yang sama, ada seekor naga hitam dengan seluruh tubuh, memancarkan aura yang menakutkan, melahap langit dan bumi, yang mengejutkan. Melihat naga hitam ini, Lufan mau tidak mau mundur dua langkah, dan mengingatkan Bayruksue dan yang lainnya untuk menjaga dengan hati-hati, karena kultifasi naga hitam tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Kaisar Mietian Zun. Tes-tes, aku tidak menyangka akan ada master yang begitu kuat di sumur kering ini, dan tingkat kultifasinya tidak buruk bahkan dibandingkan dengan Kaisar Mietian Zun. Ini sangat mengejutkan. Penuh pujian? Lufan sangat luar biasa kaget. Untuk sesaat, aku tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatiku. Naga hitam penghancur dunia yang legendaris ternyata dia tidak pernah pergi. Raja Selatan Yuji tercengang saat melihat naga hitam itu, suaranya sedikit bergetar, sangat mengejutkan. Naga hitam, Kenapa? Kamu tahu itu? Lufan bertanya tanpa sadar ketika dia mendengar Yuji mengatakan ini, dan bertanya dengan takjub. Kamu tidak tahu? Dia adalah penguasa kota terakhir dari kota Wanhua, dan juga penguasa mutlak dari domain selatan. Saya pikir dia telah pergi sejak lama, tetapi saya tidak menyangka dia telah berada di kota Wanhua, dan dia ada di istana Wanhua. Melihat naga hitam dengan kagum, Yuji berkata dengan kaget, terisak, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Miesi Heilong, pemilik perkasa kota 10 ribu bunga, telah rela tinggal di sumur kering selama bertahun-tahun, bekerja keras dan tidak dikenal, itu menarik. Melihat Miesi Heilong dengan mata tajam, Lufan menghela nafas dengan emosi. Sizu tidak mengenal Miesi Black Dragon, tetapi dia cukup terkejut ketika melihat bahwa dia dan Midi Tianzun berimbang, sepertinya dia tidak mengharapkan Cheng Yaojin membunuh di tengah jalan, dan dia sama sekali tidak siap. Au, selain itu, naga hitam meraung pada kaisar Mie Tianzun setelah keluar, dan suara memekakan telinga membuat seluruh kota Wanhua bergetar. Kamu sangat berani? Kamu berani datang ke kota 10 ribu bunga untuk bertindak liar, kupikir kamu lelah hidup. Melihat ke mata kaisar Mie Tianzun, naga hitam Miesi meraung, suara keras membuat jantung seseorang berdebar kencang. Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak mati? Mengapa kamu masih hidup? Seru kaisar Mie Tianzun dengan heran. Mati. Huff. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Dengan mendengus dingin, naga hitam berkata dengan sinis, dan mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, ayolah, biarkan aku melihat kultifasimu saat ini, jangan mengecewakanku. Lufan memegang pedang Wanmi dengan erat dan berjalan ke mayat leluhur, permusuhannya membuat orang gemetar. Mencari kematian, menghadapi Lufan yang begitu kuat, leluhur mayat itu sangat marah, dan segera mengorbankan hati iblisnya dan membunuhnya tanpa penjelasan apapun. Mengandalkan basis kultifasinya yang kuat, Lufan sama sekali tidak memperhatikan leluhur mayat, dan masih mencari kesempatan untuk membunuhnya, lagi pula, sudah waktunya untuk menyelesaikan keluhan yang telah terjerat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hanya setelah pertarungan yang sebenarnya, Lufan menyadari bahwa tingkat kultifasi leluhur mayat juga telah menembus untuk mencapai tahap kesempurnaan di beberapa titik, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan terakhir kali, sehingga dia tidak akan tertinggal dalam waktu singkat, bertarung dengan angin Lufan. Aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa kultifasimu juga telah menembus dan mencapai tingkat pamungkas. Ini terlalu mengejutkan, melihat mayat leluhur dengan sangat terkejut, Lufan mendecahkan lidahnya, dan tiba-tiba mata yang memandangnya menjadi penuh dengan kata-kata. Terkejut. Tentu saja aku bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan, tidak ada yang istimewa. Kata leluhur mayat dengan dominan, puas diri, dan bahkan menunjukkan senyum arogan di wajahnya. Aku benar-benar ingin tahu apa hubungan antara kamu dan Mosah. Mungkinkah kamu dikendalikan oleh Mosah seperti Kaisar Mietian? Jika tidak, mengapa kamu bersamanya? Keluarlah, Lufan berkata dengan serius, mencoba mencari tahu apa sedang terjadi. Ketika Mosah disebutkan, wajah mayat leluhur yang masih tenang tiba-tiba menjadi murung, dan temperamennya juga menjadi bengis dalam sekejap. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia muak dengan penyebutan Lufan tentang hal-hal yang dikendalikan oleh Mosah, tetapi ini adalah fakta, dan itu tidak dapat diubah sama sekali. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak punya hak untuk campur tangan. Cezet berkata dengan ganas, dan tiba-tiba matanya menatap Lufan dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat, yang membuat orang takut. Jadi kamu mengakui bahwa kamu telah dikendalikan oleh Mosah. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang sangat menghargai martabat akan rela menjadi orang mati berjalan. Sejujurnya, aku sedikit terkejut, leluhur sambil tersenyum. Lufan ada tatapan mengejek di alisnya, yang terus-menerus merangsang garis bawahnya. Diam, pergilah ke neraka. Setelah kesal, leluhur mayat tidak bisa lagi tenang, wajahnya langsung berubah menjadi keras, dan dia mengayunkan hati iblisnya dan membunuh Lufan terlepas dari biayanya. Awalnya, dia masih memiliki artefak ciptaan, pena senlai, tetapi sayangnya pena senlai dipotong menjadi dua bagian oleh Lufan dengan pedang wandai dalam konfrontasi terakhir, meskipun diperbaiki oleh leluhur mayat, itu sudah tidak ada lagi kekuatan sebelumnya. Meskipun mereka berdua berada di level tertinggi saat ini, yang dapat dirasakan dengan jelas adalah bahwa mayat leluhur sama sekali bukan lawan Lufan, di bawah kegilaannya, bahkan perjuangan mayat leluhur menjadi sangat sulit dan sangat memalukan. Tidak jauh dari situ, Kaisar Mietianzun dan Naga Hitam Miesi juga bergulat bersama. Basis budidaya Kaisar Mietianzun cukup kuat, tetapi yang tidak diharapkan orang adalah bahwa di depan Naga Hitam Miesi yang kuat, dia terlihat sangat malu dan tidak bisa mendapatkan yang murah sama sekali. Suh, tepat saat kedua belah pihak sedang bertarung, tiba-tiba, terdengar suara pedang yang menusuk dari dalam sumur kering, yang mengejutkan semua orang. Mereka sangat terkejut mengapa ada aura pedang yang mengerikan yang terpancar dari sumur kering lidah klik. Apa yang terjadi? Ada pedang di sumur kering ini? Tianu bertanya tanpa sadar, sangat heran. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia memandang Tianfei dan yang lainnya dengan malu. Sebagai penguasa kota Wanhua, Yuji kehilangan muka, bukan saja dia tidak tahu bahwa dunia membasmi Naga Hitam ada di sini, tetapi juga memalukan mengetahui rahasia yang tersembunyi di sumur kering ini. Mungkinkah pedang sisa tujuh bintang? Feng Yue berseru seolah memikirkan sesuatu. Ketika mereka benar-benar mendengar apa yang dia katakan, semua orang tampak tercerahkan, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi, karena dengan pedang patah bintang tujuh, itu bisa menjelaskan mengapa Kaisar Mietianzun dan CZ datang ke sini. Tampaknya sangat mungkin itu adalah pedang sisa tujuh bintang. Leluhur mayat dan Kaisar Mietianzun ada di sini untuk pedang sisa tujuh bintang. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan pedang sisa tujuh bintang jatuh ke tangan Mosa, jadi selanjutnya kita harus melakukan yang terbaik untuk menyimpan pedang sisa tujuh bintang, dan mencoba untuk tidak membiarkan mereka mengambilnya. Sang Dewi berkata dengan keras, dan mencapai tujuan konsensus dalam sekejap. Lufan menghadapi Sang Shizu, dan Miesi Black Dragon menghadapi Kaisar Mietianzun, jadi bagi mereka, cara untuk mencegah mereka mendapatkan pedang sisa bintang tujuh sangat sederhana, yaitu menaklukkan pedang dewa yang belum keluar dari baik, jangan biarkan mereka mendapatkannya. Sudah terlambat untuk mengatakannya, ketiga wanita itu saling memandang dan dengan tegas memasuki sumur kering, mencoba untuk menaklukkan pedang sisa bintang tujuh sebelum keluar. Saat mereka melihat ketiga gadis itu memasuki sumur kering, Mietianzun dan Cezet sama-sama panik, karena sejauh yang mereka ketahui, jika mereka tidak dapat mengambil kembali pedang sisa bintang tujuh, Mosa tidak akan pernah melepaskan mereka begitu saja. Oleh karena itu, ketika mereka menembak, mereka tampak gila, tidak bermoral, dan sangat ingin membuat Lufan dan Naga Hitam membayar harganya. Apakah kamu di sini untuk pedang sisa bintang tujuh? Aku ingin tahu bagaimana kamu tahu bahwa ada pedang sisa bintang tujuh di sumur kering Istana Wanhua. Selama konfrontasi, Lufan memandangi mayat leluhur dengan tajam, mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Melihat Lufan dengan dingin, leluhur mayat itu berjuang, tidak mau mengatakan lebih banyak. Berada di bawah kendali Mosa adalah hal yang sangat memalukan bagi mayat leluhur, sehingga dia selalu merasa tidak mampu mengangkat kepalanya saat menghadapinya, tanpa sedikitpun kesombongan dan rasa percaya diri masa lalu. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin bagimu dan Kaisar Mietian untuk mengambil pedang sisa tujuh bintang. Lufan berkata dengan keras. Saat dia berbicara, serangannya menjadi semakin ganas, gerakannya meledak menjadi aura pembunuh, dan dia mencoba yang terbaik untuk membunuh leluhur mayat. Meskipun mereka berdua berada di tingkat kultivasi tertinggi, menilai dari adegan konfrontasi saat ini, leluhur mayat tidak dapat menahan serangan Lufan, dan dia dapat bertahan dalam waktu singkat, tetapi jika keadaan terus seperti ini, hanya ada satu hasil, yaitu dia akan mati di tangan Lufan. Tidak jauh, meskipun basis kultivasi Kaisar Mietian Zun menakutkan dan tirani, dia hampir tidak memiliki lawan kecuali tiga murid utama dari leluhur para dewa, tetapi saat ini dia sedang berjuang di bawah serangan kekerasan naga hitam Miesi, dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali, dan dia juga sangat dilecehkan sehingga dia mundur dengan mantap, tidak mampu menanggungnya sama sekali. Mari kita bicara tentang Bai Ruk Sui, Tianu dan Feng Yue, ketika mereka menyadari bahwa pedang sisa bintang tujuh mungkin ada di sumur kering, mereka segera mengebor ke dalam sumur kering seperti darah ayam, mencoba mengendalikan pedang sisa bintang tujuh di hadapan Kaisar Mietian Zun dan mayat leluhur berhasil pedang, cobalah untuk tidak membiarkan mereka berhasil. Mereka bertiga semuanya berada di alam dewa utama, dan kekuatan mereka tidak buruk, yang lebih penting lagi, pencapaian mereka dalam formasi telah mencapai tingkat tertentu. Jadi pada saat ini, di bawah kerjasama mereka bertiga, meskipun pedang sisa bintang tujuh telah berjuang, jangkauan aktivitas terus dikurangi, pada akhirnya Sang Dewi mendapatkan pedang sisa bintang tujuh dengan sangat dominan. Baru sekarang dia menyadari bahwa kata Tian Suan terukir di pedang ini, dan itu memang pedang Tian Suan di antara pedang sisa tujuh bintang. Itu memang pedang sisa tujuh bintang. Melihat Bai Ruk Sui dan Feng Yue dengan wajah tergerak, Sang Dewi menunjukkan kepada mereka pedang Tian Suan. Hebat! Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Yue berkata dengan bersemangat, sangat bersemangat. Tujuan perjalanan Zunzu dan Kaisar Mietian adalah untuk pedang Giyok Surgawi ini. Jika mereka mendapatkannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lebih baik kita membawa pedang Giyok Surgawi kembali ke Istana Dewa Kematian terlebih dahulu, jadi tidak akan begitu mudah bagi mereka untuk mendapatkannya meskipun mereka menginginkannya. Sang Dewi berkata dengan tenang, cukup tenang. Itu benar, kami datang ke sini melalui formasi pesawat ulang-alik ruang waktu, dan kami dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara dua tempat dalam sekejap, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi mari kita kembali tanpa basa-basi lagi. Bai Ruk Sui setuju, sangat bersemangat. Segera, ketiga wanita yang dipimpin oleh Tianu mengambil pedang Tian Suan dan berjalan menuju pintu masuk formasi pesawat ulang-alik ruang waktu, ingin membawa pedang Tian Suan kembali ke Istana Dewa Kematian, untuk mencegah leluhur mayat dan Kaisar Mietian Zundari memiliki kesempatan untuk menyentuh pedang Tian Suan. Mengapa? Apakah kamu ingin pergi dengan pedang Giyok Surgawi? Saat mereka bertiga tiba di pintu masuk formasi ulang-alik ruang waktu Istana Wanhua, tiba-tiba, sebuah suara jahat terdengar. Saat mendengar suara ini, Bai Ruk Sui, Tian Fei, dan Feng Yue semuanya bergidik tanpa sadar, karena tidak lain adalah Mosa yang sedang berbicara saat ini. Kamu, apa yang kamu inginkan? Memegang pedang Tian Suan dengan erat, gadis surgawi itu berkata dengan ngeri. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya membeku di tempat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa melihat Mosa berjalan selangkah demi selangkah, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu adalah wanita Lu Fan, apa yang akan terjadi jika aku membunuhmu? Akankah Lu Fan menjadi gila? Melihat ketiga wanita dengan roh jahat itu, Mosa berkata dengan kasar. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya ke udara, dan pedang Tian Suan yang dipegang erat oleh Sang Dewi segera dibawa pergi oleh Mosa tanpa usaha apapun. Keahlian macam apa itu menggertak wanita kita? Ada semacam kamu berkelahi dengan laki-lakiku. Kamu telah bertarung selama bertahun-tahun, dan aku belum melihat apa yang kamu lakukan pada mereka. Sa, jangan ingin mengakui kepengecutan. Ketika Lu Fan disebutkan, ekspresi Mosa langsung menjadi gelap, dan aura pembunuh yang kuat membuat orang berdebar. Dapat dilihat bahwa dia sangat membenci Lu Fan, tetapi sebenarnya tidak perlu tawar-menawar dengan Tianu dan yang lainnya demi dia. Meski begitu, Mosa tetap memandang mereka bertiga dengan dingin dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tapi mulai sekarang, kalian semua adalah orang-orangku. Kamu, apa yang kamu inginkan? Bai Ruk Sui sangat gelisah, takut dia akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Aku ingin kamu menjadi orang yang sama dengan Shizu dan Kaisar Mie Tianzun, dan menjadi budaku. Mosa berkata dengan kejam, matanya yang sinis membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka. Mosa membatasi kebebasan Bai Ruk Sui, Tianfei, dan Feng Yue dengan kekuatan absolut, jadi bagi Mosa, memperbudak mereka tidaklah sulit, dan itu hampir merupakan hal yang mudah dilakukan. Setelah kata-kata itu jatuh, dia berhenti bersikap sopan dan mulai menyerang mereka secara langsung, ingin mengendalikan mereka dengan cepat, dan kemudian berurusan dengan Lu Fan untuk mengakhiri konfrontasi yang tidak perlu ini. Ketika mereka menyadari bahwa mereka akan menjadi antek-antek Mosa, ketiga wanita itu menjadi panik dan berjuang dengan panik, tetapi yang membuat mereka putus asa adalah tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tetap tidak dapat melepaskan diri dari pemenjaraan Mosa. Mosa, jika kamu berani menyerang kami, Lu Fan tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Yue berteriak keras, merasa tidak rela, dan yang lebih penting, dia tidak ingin menjadi bidak Mosa. Haha, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri sekarang, bagaimana dia bisa mengancamku. Selain itu, apa dia? Dia pantas mengancamku. Kamu sangat memikirkannya. Mosa berkata dengan kasar, kata-kata Feng Yue menyentuh hatinya intinya, lagi pula, gagal membunuh Lu Fan setelah tiga atau lima upaya benar-benar membuatnya kesal. Ketika suara itu jatuh, Mosa, yang sedang marah, berhenti berbicara omong kosong, dan dengan tegas mengamuk ke arah mereka, bersiap untuk memenjarakan mereka secara langsung. Tepat ketika Bayruksue dan yang lainnya mengira bahwa tragedi itu akan terjadi pada mereka, kilatan petir tiba-tiba menghantam Mosa di tengah-tengah api listrik dan guntur, dan itu membuatnya tertegun sejenak. Jika kamu ingin menyerang wanitaku, maka kamu harus bertanya padaku apakah aku setuju. Lu Fan berkata dengan dingin, lalu langsung membawa ketiga wanita itu ke alam semesta aslinya. Tepat pada waktunya, aku hanya ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari sini hari ini. Melihat Lu Fan dengan mata galak, Mosa berkata dengan galak, permusuhannya membuat orang berdebar. Bertarung dengan Mosa lagi setelah bertahun-tahun meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan tak terkalahkan, tetapi dia mendapatkan buku surgawi tanpa kata 10 tahun yang lalu, dan kultifasi Lu Fan telah terbalik keyakinan bahwa dia akan dapat mundur tanpa cedera bahkan di hadapan Mosa. Faktanya persis sama, pada saat ini dalam kontes dengannya, Lu Fan berjalan dengan santai dan menyusun strategi, sama sekali tidak malu dan malu seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin, aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana kultifasimu bisa meningkat pesat? Awalnya, dia ingin berurusan dengan Lu Fan dengan pisau cepat, tetapi setelah pertarungan sesungguhnya, Mosa terkejut, karena perilaku Lu Fan saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, basis kultifasinya benar-benar berbeda, yang membuatnya berdebar-debar. Tentu saja, dia dan Lu Fan sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, dan 10 tahun bukanlah apa-apa dalam hal kultifasinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lu Fan telah bekerja keras selama sejuta tahun dalam formasi percepatan waktu, dan sejuta tahun dapat melakukan banyak hal untuknya. Sepertinya aku sudah membuatmu takut. Melihat Mosa dengan main-main, Lu Fan bercanda. Bagaimana kamu melakukannya? Mosa bertanya dengan wajah muram. Meskipun basis kultifasi Lu Fan saat ini tidak cukup untuk mengancamnya, tetapi jika dia terus berlatih dengan kecepatan ini, cepat atau lambat dia akan mengancam dirinya sendiri. Apa yang ditakuti iblis? Apakah begitu penting bagaimana aku melakukannya? Tapi aku bisa memberitahumu satu hal, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu mengumpulkan semua pedang patah bintang 7 untuk mendapatkan senjata pembunuh dunia. Mata Mosa, Lu Fan melempar tanah dengan suaranya, dan sikapnya cukup tegas. Mosa dibungkam oleh kata-kata Lu Fan, dan dia semakin menyadari bahwa dia harus membunuh Lu Fan, kalau tidak dia akan benar-benar membiarkan harimau, dan kecepatan kemajuannya benar-benar menakutkan. Pembunuh Mosa berhenti berbicara omong kosong, dan langsung menuju ke hal yang sebenarnya, dia memukul dengan keras, dan gerakannya penuh dengan aura pembunuh yang ganas, untuk dapat membunuhnya dengan satu pukulan dan membuat Lu Fan membayar harganya. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan terobosan dari buku surga tanpa kata, Lu Fan masih tidak berdaya di hadapan Mosa yang kuat, apalagi mengancamnya. Segera, Mosa berhasil, dan telapak tangannya membawa aura yang menakutkan dan membunuh menembus ruang dan waktu dan memukul dada Lu Fan dengan keras, menjatuhkannya ke udara. Bang-bang, uff, seteguk darah menyembur keluar saat dia jatuh ke tanah, Lu Fan panik dan sengsara. Dia tahu bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan Mosa, tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih bukan tandingannya, dan dia bahkan tidak memiliki harapan untuk mengalahkannya sama sekali. Di sisi berlawanan, Mosa berada dalam posisi berkuasa dan tidak akan memaafkan orang lain, keberadaan Lu Fan membuatnya merasa terancam, jadi hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, yaitu membunuh Lu Fan dengan cara apapun, menghindari masalah di masa depan. Setelah pukulan yang berhasil, Mosa terus menyerang dengan panik, menembakkan aura pembunuh, begitu kejam sehingga Lu Fan tidak tahan sama sekali. Di alam semesta asli, Bai Ruk Sui, Feng Yue, dan Tianfei semuanya menjadi cemas saat melihat pemandangan ini di depan mereka, meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah tiruan Lu Fan, itu juga mewakili kekuatannya yang sebenarnya. Tepat ketika mereka mengira avatar Lu Fan akan mati di tangan Mosa, tubuh Lu Fan tiba-tiba ditutupi lapisan cahaya berwarna giok. Hei, apa yang terjadi? Kupikir aku akan membunuh Lu Fan dengan biaya berapapun pada kesempatan ini, tapi aku tidak menyangka pembelaannya akan dinaikkan ke tingkat seperti itu, yang membuat Mosa sangat gelisah, dan bahkan ada yang samar-samar, perasaan rasakan. Tidak menyerah, Mosa terus menyerang dengan gila-gilaan seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam, berusaha membuatnya membayar harganya, tetapi tidak peduli apa, dia masih tidak bisa menembus penghalang berwarna giok, dan tentu saja dia tidak bisa te menyakiti Lu Fan. Pada awalnya, dia mengira itu kecelakaan, tetapi Mosa menyadari bahwa semuanya tidak disengaja setelah beberapa serangan gila tanpa menyakiti Lu Fan, tidak ada ancaman baginya. Di alam semesta purba, Bai Ruk Sui, Tian Fei, dan yang lainnya khawatir Lu Fan tidak akan menjadi lawan Mosa, tetapi mereka semua terkejut setelah melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka sangat lega. Perbedaan dari Mosa adalah bahwa mereka samar-samar menebak apa yang sedang terjadi, dan jika tidak ada lagi yang terjadi, itu pasti ada hubungannya dengan buku surgawi tanpa kata, karena buku surgawi tanpa kata adalah cakram giok, dan ketika Lu Fan mendapatkannya, itu juga memancarkan cahaya jade. Buku surgawi tanpa kata, Mungkinkah buku surgawi tanpa kata itu masih memiliki efek pertahanan yang begitu kuat? Feng Yue bertanya dengan takjub, menatap Tian Fei dan Bai Ruk Sui dengan heran. Dilihat dari cahaya berwarna giok, itu memang buku surgawi tanpa kata. Melihatnya sekarang, itu seharusnya adalah buku surgawi tanpa kata yang bertahan. Saya tidak pernah berpikir bahwa buku surgawi tanpa kata akan memiliki pertahanan yang begitu kuat. Mengangguk kaget, Bai Ruk Sui menghela nafas. Tidak peduli apa, Lu Fan akhirnya menemukan cara untuk menghadapi serangan Mosa, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis seperti sebelumnya, kata Tianu dengan emosi, sangat bangga pada Lu Fan. Mosa menyerang dengan panik tetapi gagal mengancam Lu Fan, pada akhirnya, dia harus berhenti untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, karena Lu Fan belum pernah menunjukkan pertahanan sekuat itu sebelumnya. Selain itu, Lu Fan dikelilingi oleh cahaya berwarna giok selama 100 tahun terakhir, dia telah mencoba untuk memahami buku surgawi tanpa kata, dan dia memang mendapatkan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bahwa buku surgawi tanpa kata memiliki kekuatan yang begitu kuat pertahanan. Pada saat ini, dia sangat bersemangat, karena dengan worthless heavenly book yang melindunginya, dia tidak akan terkalahkan, tidak peduli seberapa sengit serangan Mosa, dia tidak akan pernah bisa mengancamnya. Tentu saja, perlindungan itu relatif, jika Mosa terus menyerang seperti ini, Lu Fan tidak bisa bertahan terlalu lama. Mosa terkejut dengan pertahanan kuat Lu Fan, tetapi dia lebih terganggu, karena tidak dapat membunuh Lu Fan terlalu berarti baginya, dan dia tidak ingin membuat lawan yang begitu menakutkan dengan potensi tak terbatas. Setelah berpikir berulang kali, Mosa yang marah mengulurkan tangannya untuk bergerak, dan empat pedang sisa bintang tujuh muncul berturut-turut, dan setiap pedang panjang menembakkan energi pedang yang menakutkan, melahap hati dan jiwa orang. Pedang sisa bintang tujuh, Mosa sebenarnya memiliki empat pedang sisa bintang tujuh di tangannya, tapi apa tujuannya mengorbankan pedang sisa bintang tujuh sekarang? Ketika Bayruksue dan yang lainnya melihat Mosa mengorbankan pedang bintang tujuh pedang sisa semua orang tercengang, sangat terkejut. Dapat dilihat bahwa Mosa, yang sudah lama tidak dapat menyerang, sedang terburu-buru, jika tidak, dia tidak akan mengorbankan pedang sisa tujuh bintang. Pertahanan Worldless Heavenly Book sangat kuat, tetapi sesuatu yang sangat mengejutkan Lu Fan terjadi saat menghadapi pedang sisa bintang tujuh Mosa. Pada pertahanan Zitian Su, itu langsung menembus pertahanan Wu Zitian Su. Untungnya, Lu Fan tidak terluka. Huff, kupikir pertahananmu sangat kuat, tapi aku tidak menyangka itu tidak lebih dari itu. Setelah akhirnya menembus pertahanan Lu Fan, Mosa menghela nafas lega, tetapi dia tahu bahwa dia ingin membunuh Lu Fan dengan mudah sulit untuk mati Lu Fan, dia bukan lagi bocah bodoh yang diintimidasi oleh orang lain. Bawa aku untuk membunuh telapak tangan dewa. Menghadapi Mosa yang sombong, wajah Lu Fan berubah keras, dan dia menamparkan telapak tangan itu tanpa peringatan. Dalam sekejap, telapak tangan yang tampaknya tidak mencolok itu membawa energi yang tak terbayangkan, mengunci nafas Mosa, dan menamparnya dengan panik. Meskipun kultifasi Lu Fan telah mencapai tingkat puncak, dia tidak berada pada level yang sama dengan Mosa yang kuat, jadi menghadapi telapak tangan Lu Fan yang menyerang, dia tidak peduli sama sekali dengan sikap menghina. Karena dia percaya bahwa Lu Fan tidak bisa te menyakiti dirinya sendiri. Tidak menghindar, Mosa juga mengangkat telapak tangannya dan menamparnya dengan keras, ingin bersaing dengan Lu Fan dengan kekuatan mutlak dan melihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Namun segera, ketika kedua telapak tangan itu bertepuk tangan, Mosa menyesalinya, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan, tubuhnya lebih seperti rumput bebek tanpa akar, dan yang membuatnya semakin malu adalah dia langsung memuntahkan darah, sengsara. Bagaimana mungkin? Kekuatan macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mosa tidak pernah berpikir bahwa telapak tangan Lu Fan yang tampaknya tidak mencolok dapat membuatnya muntah darah, dan dia bahkan sedikit defensif. Selain itu, dia terkejut menemukan bahwa energi semacam ini yang datang dari telapak tangan Lu Fan dan menyerang tubuhnya tidak pernah terdengar, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia sangat tersiksa hingga muntah darah. Sebaiknya kamu tidak tahu, karena begitu kamu tahu, kamu akan mati. Melihat Mosa dengan mata galak, Lu Fan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, tetapi menatapnya dengan dingin, rata-rata. Beraninya kamu mengancamku ketika kamu masih muda. Jangan berpikir bahwa kamu dapat membuktikan apapun dengan menamparku. Terbakar. Amarah? Kekuatan Lu Fan telah sepenuhnya menyegarkan kembali kesadaran Mosa, rasa sakit, dan sekali lagi mengontrol empat pedang sisa bintang tujuh, dia mengamuk ke arah Lu Fan dengan marah. Tak perlu dikatakan, kekuatan buku surgawi tanpa kata, tapak pemadam dewa yang baru saja ditampilkan Lu Fan berasal dari buku surgawi tanpa kata. Sangat disayangkan bahwa dalam Worldless Book of Heaven, dia hanya memahami gerakan telapak tangan pemadam dewa sejauh ini, jadi Lu Fan sedikit tidak berdaya ketika menghadapi iblis yang bergegas ke arahnya seperti serigala seperti harimau, dan tidak-tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tentu saja, tidak mungkin mengakui kepengecutan, jadi dia menggertakkan giginya, dan saat berikutnya, Lu Fan dengan tegas mengorbankan semua avatar dan dewanya. Kecuali avatar kematian yang berhadapan dengan leluhur mayat, lima avatar dan dewa semuanya muncul di sini, dan semuanya melemparkan telapak tangan penghancur dewa, mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Mosa. Boom, boom, baru saja dihancurkan oleh Lu Fan, Mosa mulai menyadari bahwa dia tidak bisa mengabaikan serangannya, setidaknya dilihat dari pukulan tadi, dia bisa mengancamnya. Oleh karena itu, ketika menghadapi Lu Fan lagi, dan itu masih lima avatar dan dewa, Mosa berada di bawah banyak tekanan, dan hampir tidak ada ruang untuk bergerak sambil menghindari Misen Palem. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak dia akan benar-benar hancur di tangannya. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Mosa tiba-tiba mengambil empat pedang patah bintang tujuh, menatap Lu Fan dengan dingin dan berteriak bocah Lu Fan, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan mengampunimu untuk saat ini, tetapi kapan kita bertemu lagi lain kali, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Setelah kata-kata itu jatuh, Mosa khawatir Lu Fan tidak akan menyerah, dan menghilang ke langit sebagai aliran cahaya. Hampir pada saat yang sama, Mietian Dizun dan Shizu juga pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Uff, setelah Mosa pergi, kenam avatar Lu Fan kembali, kecuali yang asli yang tertinggal di luar. Tiba-tiba, dewa itu tiba-tiba setengah berlutut di tanah, memuntahkan seteguk darah kesakitan, dan tiba-tiba menjadi pucat, sangat malu. Bagaimana kabarmu, Tuan? Melihat Lu Fan seperti ini, Yuanmi segera mendatanginya, wajahnya tegang. Fufu, aku baik-baik saja. Menjangkau untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, Lu Fan berdiri dengan keras kepala, tidak mau memberitahu orang lain bahwa dia terluka. Melatih tapak pemadam banyak menghabiskannya, dan ditambah dengan diserang oleh Mosa dengan panik, tidak mudah bagi Lu Fan untuk berdiri dengan aman sekarang. Dengan kepergian Mosa, Shizu, dan Kaisar Mietian Zun, Lu Fan dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada naga hitam Miesi, bertanya-tanya apa rencana saya. Selanjutnya. Bagaimanapun, dia dulunya adalah penguasa kota-kota Wanhua, dan dia adalah Tuan sebenarnya di sini. Naga hitam Miesi memusatkan perhatiannya pada Lu Fan, dia terkejut bahwa Lu Fan bisa mengalahkan Mosa sampai dia memuntahkan darah, sehingga mata yang memandangnya penuh dengan keterkejutan, mengetahui bahwa dia bukanlah karakter yang mudah. Mampu mengalahkan Mosa sampai dia memuntahkan darah, tidak banyak orang yang mampu melakukannya selama berabad-abad. Dari siapa kamu mendapatkan telapak tangan itu tadi? Menatap mata Lu Fan, Miesi Heilong bertanya dengan tenang. Menghadapi pertanyaan dari naga hitam Miesi, Lu Fan tersenyum dan berkata dengan samar saya mendapatkan. Misen Palem ini secara kebetulan. Dari pengalaman Lu Fan, dia secara alami tahu bahwa buku surgawi tanpa kata itu tidak sederhana. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih kuat daripada artefak penciptaan, dan ada misteri tak terbatas di dalamnya. Jika Anda dapat mempelajari semua misteri ditanpa kata buku surgawi, itu akan baik-baik saja, itu benar-benar di luar imajinasi. Aku tidak berharap bakat muda sepertimu muncul di alam kaisar. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya itu nyata. Melihat Lu Fan dari atas ke bawah, Miesi Heilong menghela nafas dengan emosi. Senior, mengapa kamu berada di sumur kering ini? Dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu kamu ada di sini. Melihat ke mata naga hitam, Lu Fan Lang berkata dengan rasa ingin tahu. Aku adalah murid luar Patriark Hong Tian. Dia telah menyelamatkan hidupku. Dialah yang memintaku untuk menjaga pedang Tian Suan di sini, tapi sayangnya, aku masih mempermalukan nyawa guruku. Mendesah, Miesi Heilong menyalahkan dirinya sendiri, merasa sangat tidak nyaman. Kebebasan ditakdirkan dalam kegelapan, kamu telah melakukan yang terbaik dalam masalah ini. Meskipun kamu kehilangan pedang Tian Suan, kamu tidak perlu khawatir. Aku menyerahkan pedang Kai Yang kepada Mo Zhu dan memintanya untuk meneruskannya kepada leluhur. Hong Tian, Mo Sa itu selama dia tidak bisa mengumpulkan ketujuh pedang sisa tujuh bintang, dia tidak akan bisa membuka pembunuh dunia. Lu Fan terhibur, menatap dengan tenang ke mata hitam penghancur dunia naga. Kamu kenal tuanku, melihat Lu Fan dengan heran, Miesi Heilong bertanya dengan takjub. Dia menyelamatkan hidupku, tapi aku belum melihatnya, kata Lu Fan dengan jujur. Senior, Anda adalah penguasa kota-kota Wanhua. Saya pikir Anda pergi jadi saya menjadi penguasa kota-kota Wanhua. Karena Anda kembali sekarang, Anda pasti penguasa kota-kota Wanhua. Miesi Black Dragon, Nan Wang Yuji berkata dengan saleh, dia memiliki niat untuk turun tahta dan memberi jalan bagi yang bajik. Melirik Yuji, Miesi Heilong berkata dengan ringan, meskipun saya telah berada di sumur kering tahun-tahun ini, saya tahu sebagian besar hal yang terjadi di kota Wanhua. Anda memenuhi syarat sebagai penguasa kota, dan selain itu, saya tidak punya niat dari memerintah kota Wanhua. Hua Cheng, jadi kamu harus menjadi penguasa kota. Pedang Tian Suan jatuh ke tangan Mosa, dan inilah saatnya bagiku untuk kembali dan mengaku bersalah. Senior, kamu ingin pergi? Melihat naga hitam penghancur dunia dengan takjub, Yuji tidak tenang bertanya. Tidak masalah apakah saya di sini atau tidak. Lagi pula, kota Wanhua sudah sangat baik di bawah kendali Anda. Berbicara tentang ini, naga hitam Miesi menatap Lufan dengan serius dan berkata, kamu membuatku takjub, kami akan datang lagi kita bertemu. Segera, naga hitam dari Miesi langsung pergi. Hei, terima kasih kali ini, jika kamu tidak datang ke sini tepat waktu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih. Setelah naga hitam itu pergi, Yuji menatap mata Lufan dengan serius dan berkata, menulis di antara alisnya tatapan terima kasih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi aku tidak menyangka akan ada tuan yang begitu kuat di istana Wanhuamu. Ini sangat mengejutkan. Lufan berkata dengan emosi, dan dia masih tenggelam dalam keterkejutan sampai sekarang. Dapat dimengerti bahwa Anda tidak tahu. Saya adalah pemilik kota Wanhua. Istana Wanhua ini adalah rumah saya. Saya di sini hampir setiap hari. Bahkan saya tidak tahu dia ada di sini. Hei, saya pemilik kota Wanhua. Aku telah mengabaikan tugasku. Sambil mendesah, Raja Selatan Yuji menyalahkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia bahkan tidak mengendalikan istana Wanhua sekecil itu, jadi dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan kota Wanhua. Kultifasi naga hitam pemadam dunia ada di sini. Anda tidak tahu bahwa tidak ada yang mengejutkan tentang dia di sini. Tidak apa-apa, masalah kota 10 ribu bunga sudah berakhir, dan sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Melihat mata Yuji Raja Selatan, Lufan mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Istana kematian, Lufan dan rombongannya kembali secara langsung melalui formasi pesawat ulang-alik ruang waktu. Bos, apa yang terjadi? Mengapa tapak pemadam Anda bisa melukai Mosa? Juga, pertahanan Anda juga meningkat satu tingkat dibandingkan sebelumnya. Bagaimana Anda melakukannya? Deat God Palace, Yuanmi mengungkapkan kebingungan di benak semua orang. Dan mereka semua ingin tahu mengapa pertahanan dan serangan Lufan meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Meskipun mereka menduga bahwa itu terkait dengan buku surgawi tanpa kata, mereka masih sangat penasaran dan ingin mencari tahu apa yang terjadi sebelum Lufan mengakuinya sendiri. Sebenarnya, kamu sudah menebaknya, bukan? Lufan berkata sambil tersenyum. Ah, apakah ini benar-benar terkait dengan buku surgawi tanpa kata? Feng Yue berkata dengan tercengang. Menganggup dengan sungguh-sungguh, Lufan berkata dengan suara nyaring saya mengerti langkah misen palem dari buku tanpa kata, dan pembelaan saya juga karena buku tanpa kata. Tapi sayang sekali meskipun saya telah menggunakannya selama ini semua energi dimasukkan ke dalam buku surgawi tanpa kata, tetapi pemahamannya sangat terbatas. Sejauh ini, saya hanya memahami gerakan misen palem. Apa sebenarnya buku surgawi tanpa kata itu? Apakah itu buku? Atau senjata ajaib? Bayruksue memotong ke jalan utama. Itu adalah senjata ajaib, dan itu juga merupakan metode kultivasi. Saya dapat yakin bahwa begitu saya memahami misteri dalam buku surgawi tanpa kata, Mosa tidak akan menjadi lawan saya. Lufan berkata dengan percaya diri, dia percaya pada kemampuannya sendiri, pada saat yang sama, saya juga percaya pada kitab suci tanpa kata-kata. Bisakah kamu mengalahkan Mosa? Melihat Lufan dengan kaget, Sang Dewi sangat bersemangat, menantikan pemahaman lengkap Lufan tentang buku surgawi tanpa kata. Yah, tentu saja, ini hanya dugaan saya. Apakah saya bisa mengalahkannya hanya akan diketahui setelah saya sepenuhnya memahami buku surgawi tanpa kata? Bos, kapan Anda akan sepenuhnya memahami buku surgawi tanpa kata? Sangat tertarik di dalam. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini. Saya menghabiskan 1 juta tahun dalam formasi percepatan waktu sebelumnya dan hanya memahami satu gerakan, tapak penghancur, jadi bukanlah tugas yang mudah untuk menembus seluruh buku surga tanpa kata. Mungkin diperlukan lama sekali. Lufan menghela nafas, ini adalah hal yang paling merepotkan baginya. Tidak peduli apa, kali ini kamu membuat Mosa kempes dan memukulinya sampai dia muntah darah. Dia harus tahu bahwa kamu tidak mudah diprovokasi, dan dia tidak akan berani memprovokasi kamu lagi di masa depan. Kepuasan, senyum manis by Ruk Suetian. Aku harap begitu, tapi kamu tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang buku surgawi tanpa kata. Selain itu, aku akan terus berlatih dalam pengasingan untuk periode waktu berikutnya, jadi jangan ganggu aku jika kamu tidak perlu melakukannya. Melihat semua orang dengan serius segera, Lufan langsung memasuki alam semesta purba dan memulai babak baru retret. Setelah pertempuran ini, By Ruk Suetian, Tianfei, dan lainnya juga memiliki dasar yang kokoh di hati mereka. Sebelum ini, mereka sering khawatir Mosa akan datang ke Deat God Palace, dan dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa menghentikan Mosa bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Namun setelah melalui kejadian ini, mereka tidak perlu khawatir meski Mosa datang lagi, karena kultifasi Lufan saat ini sudah cukup untuk menangkap Mosa dan membuat dirinya tak terkalahkan. Selain itu, setelah Lufan kembali ke formasi percepatan waktu dari alam semesta aslinya, dia tidak langsung mundur dan berlatih, tetapi mengeluarkan pedang Tian Su, bertanya-tanya apakah dia bisa membiarkan pedang Wan Mi melahap dan menyempurnakan pedang Wan Mi. Begitu dia berhasil melahap dan memurnikan pedang kepunahan 10 ribu, Mosa tidak akan bisa mengumpulkan semua pedang sisa bintang 7, dan tentu saja dia tidak akan bisa membuka kunci pembunuh hebat dunia. Memikirkan hal ini, dia mengorbankan pedang Tian Su, mencoba membiarkan pedang Wan Mi melahapnya dan memperbaikinya. Di masa lalu, Wan Mie Jian pasti akan berperilaku lapar, tapi kali ini, Lufan terkejut, Wan Mie Jian tampaknya sangat tahan untuk melahap dan menyempurnakan pedang Tian Su, dan tidak menanggapi sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Lufan tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak pernah mengaku kalah, jadi dia segera menggertakkan giginya dan berusaha keras untuk membiarkan Wan Mi Jian menelan pedang Tian Su dengan paksa. Ini adalah proses yang agak rumit dan rumit, niat awal Lufan adalah membiarkan Wan Mie Jian sepenuhnya melahap dan menyempurnakan pedang Tian Su, tetapi setelah semua kerja kerasnya, dia melakukannya. Apa yang membuat Lufan merasa tidak nyaman adalah bahwa pedang Tian Su belum sepenuhnya menyatu, tetapi telah diserap oleh pedang Wan Mi, kedua pedang tersebut belum benar-benar menyatu menjadi satu. Memikirkan ini adalah proses yang halus, bagaimanapun, Wan Mie Jian mengambil inisiatif untuk melahap dan memurnikan di masa lalu, dan Lufan tidak perlu melakukan apapun. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Lufan membiarkan Wan Mie Jian memperbaikinya sendiri, berharap dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan pedang Tian Su yang tertelan ke dalam tubuh pedang. Selanjutnya, Lufan mencurahkan seluruh energinya ke dalam buku tanpa kata, berharap untuk membuat terobosan lebih lanjut, sehingga bahkan jika dia bertemu Mosa lagi, dia tidak akan mengalami kerugian lagi. Gunung Jiuyu, pintu masuk hantu dan makhluk ada di sini. Setelah tubuh Long Yan dihancurkan oleh Lufan, roh primordialnya langsung datang ke sini, dan memasuki makhluk hantu melalui pintu masuk gunung Jiuyu. Roh jahat dan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di dalam makhluk hantu. Selama bertahun-tahun, Long Yan telah mengirimkan nyawa segar yang tak terhitung jumlahnya kepada makhluk hantu. untuk membantu kaisar hantu yang terluka parah pulih. Cederanya membutuhkan tiga jiwa dan tujuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembuhkan. Namun, saat ini, dia juga terluka parah, dan tubuh fisiknya hancur total, hanya menyisakan roh primordial. Tuan, di kedalaman Grand Canyon, di mulut gua tak berdasar, suara Long Yan terdengar samar. keempat junior dibunuh oleh Lufan. Meskipun dia berhasil bertahan hidup, dia hanya melarikan diri dengan jiwanya. Pada saat ini, tanpa tujuan, dia kembali ke hantu, ingin membentuk kembali tubuh emasnya. Yaner, ada apa denganmu? Suara suram dan perubahan datang dari gua, terkejut dengan apa yang terjadi pada Long Yan. Tuan, kami sedang mencari pedang sisa bintang tujuh atas perintah Anda. Beberapa waktu lalu, empat saudara laki-laki saya dan saya mengetahui bahwa pedang kai yang ada di tangan Lufan, jadi kami pergi ke kota kematian, tetapi anak itu kekuatan terlalu tirani, empat dua junior mati di tangannya satu demi satu, dan meskipun aku masih hidup, hanya ada satu roh primordial yang tersisa, dan tubuh fisikku dihancurkan olehnya Long Yan berkata dengan lemah, sekarat, seperti jika dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa? Feng Er dan yang lainnya sudah mati. Seringai besar tiba-tiba muncul di gua yang gelap, dengan ekspresi ganas, tidak dapat menerima fakta kejam ini. Kami tidak menyangka bocah Lufan itu begitu kuat, kata Long Yan dengan marah, penuh menyalahkan diri sendiri. Dia mampu membunuh empat muridku dan menghancurkan tubuh fisikmu, Yan Er, beritahu aku, apa asal usul anak Lufan itu? Mengapa kamu belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Kaisar hantu senyau berkata, bahwa meringis yang sepenuhnya terbentuk dari roh jahat hitam berkata dengan membunuh. Aku pernah bertemu dengannya di Zuhai sebelumnya. Pada saat itu, dia menggunakan Sevenfold Sword Key untuk mengalahkanku. Juga, pedang Wan Mi di tangannya sangat kuat. Adapun latar belakangnya aku telah bertanya-tanya. Aku pernah tidak pernah mendengar latar belakangnya, dan dia tidak ada hubungannya dengan Mosa dan Patriark Hong Tian. Tidak hanya itu, Mosa juga mencoba membunuhnya berkali-kali, tetapi kehidupan anak itu sangat sulit, sejauh ini dia baik-baik saja. Hidup, berbicara dengan Fasi, Long Yan menceritakan semua yang dia tahu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membuat Mosa. Sepertinya dia benar-benar memiliki dua kuas. Tapi jangan khawatir, aku telah menuliskan keluhan ini. Aku telah dirawat oleh kalian empat bersaudara tahun ini, dan lukaku pada dasarnya sembuh. Sekarang, sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk pergi jalan-jalan, kata Kaisar Hantu dengan ganas, amarahnya meluap-luap. Segera setelah itu, dia menyadari kelemahan Long Yan, dan dengan cepat berkata dengan lantang Yaner, Terima kasih selama ini, aku tidak akan bisa bertahan tanpamu. Sekarang tubuhmu benar-benar hancur, izinkan aku membantumu membangun kembali tubuhmu, tubuh emas. Terima kasih, Tuan. Long Yan sangat gembira ketika dia mendengar Kaisar Hantu berkata bahwa dia akan membantunya membentuk kembali tubuh emasnya. Memang dalam kondisinya saat ini, bukan tidak mungkin untuk membentuk kembali tubuh emasnya sendiri, namun akan memakan waktu lama dan tenaga yang banyak. Sekarang dengan bantuan Kaisar Hantu, itu akan berbeda, dia dapat menyelesaikan pembentukan kembali tubuh emas dalam waktu singkat, dan menyembuhkan luka sepenuhnya, kembali ke periode puncak. Lufan menggunakan rangkaian perjalanan ruang waktu untuk berkeliaran di sekitar kota Kekaisaran dan kota Wanhua saat dia berlatih dalam pengasingan, untuk melihat apakah ada yang bisa dia bantu, dan pada saat yang sama, dia juga mengambil kesempatan ini untuk memahami situasi di dunia. Pada hari ini, Yuan Mi, didorong oleh rasa ingin tahu, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke Zuhai, ingin melihat Mo Zhu, murid Patriark Hong Tian. Ketika Lufan datang ke sini saat itu, dia telah menyiapkan susunan pesawat ulang-alik ruang waktu untuk memfasilitasi perjalanan antara dua tempat, tetapi ini adalah pertama kalinya Yuan Mi datang ke sini melalui susunan pesawat ulang-alik waktu. Saya ingin melihat Mo Zhu dan menyapa, tetapi yang mengejutkan Yuan Mi ketika dia benar-benar datang ke Laut Bambu adalah bahwa Laut Bambu terbakar, dan ada lautan api di mana-mana, dan tubuh Mo Zhu tidak jauh dari sana, pergi. Kelelahan dan mati. Saya sama sekali tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Untuk sementara, Yuan Mi tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Harus diketahui bahwa Mo Zhu adalah murid Patriark Hong Tian. Meskipun tingkat kultifasinya tidak sebaik Mosa, dia masih salah satu dari sedikit eksistensi. Yuan Mi tidak tahu siapa yang membunuhnya. Masalahnya sangat penting sehingga dia tidak berani menunda, dia segera kembali ke Istana Dewa Kematian dan memberi tahu Bai Ruksue tentang pembunuhan Mo Zhu. Segera, Bai Ruksue, Tianfe, Feng Yue, Longhu Kuegui dan yang lainnya semuanya datang ke Zuhai, dan mereka semua dikejutkan oleh kematian Mo Zhu. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Mi, apakah kamu menemukan sesuatu ketika kamu datang ke sini? Tianfe bertanya dengan tenang setelah memeriksa tubuh Mo Zhu dengan hati-hati. Ketika saya datang ke sini, itu sama dengan yang Anda lihat sekarang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya ingin datang untuk menyapa, tapi saya tidak menyangka mengambil nafas dalam-dalam. Yuan Mi merasa menyesal jalan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberi tahu Lu Fan apa yang terjadi di sini? Feng Yue bertanya dengan tidak sabar. Mo Zhu sudah mati? Jadi tidak ada artinya memberi tahu Lu Fan, apalagi kita bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Jadi lebih baik tidak mengganggu Lu Fan. Setelah berpikir sejenak, Tiannu berkata dengan tenang. Lu Fan saat ini sedang memahami kitab suci surgawi tanpa kata, dan pada saat kritis, Tianfe dan yang lainnya tidak ingin mengganggunya kecuali jika diperlukan. Istri Tuan benar, kami tidak memiliki petunjuk tentang situasinya sekarang. Bahkan jika kami memanggil Tuan di sini, itu tidak masuk akal. Mengapa Anda tidak mengubur tubuh Mo Zhu? Saya akan melihat-lihat untuk lihat apakah ada petunjuk. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, kembali saja setelah mengubur tubuh Mo Zhu. Melihat ke mata mereka, Mo Zhu berkata dengan tenang, menjadi lebih tenang dan tenang. Mampu membunuh Mo Zhu menunjukkan bahwa kekuatan lawan tidak boleh diremehkan, kamu harus berhati-hati. Melihat mata Yuan Mi dengan sangat serius, Bai Ruk Sue menasihati. Jangan khawatir, Nyonya, saya akan berhati-hati. Segera, Yuan Mi berhenti berbicara omong kosong, melompat, dan terbang langsung menuju lautan bambu yang masih terbakar. Bai Ruk Sue, Tianfe dan yang lainnya mencari sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan petunjuk berharga, lalu langsung mengubur tubuh Mo Zhu, dan kemudian kembali ke istana Dewa Kematian. Mereka tahu tentang kultivasi Mo Zhu, selain kekuatannya, identitasnya tidak didambakan oleh orang biasa, tetapi sekarang dia dibunuh tanpa ada yang menyadarinya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang yang membunuhnya bukanlah orang sederhana. Katakanlah Yuan Mi terbang mengelilingi laut bambu sendirian, ingin melihat apakah dia dapat menemukan beberapa petunjuk berharga untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Lagipula, Mo Zhu tidak bisa mati sia-sia begitu saja. Namun, setelah berkeliaran di seluruh lautan bambu yang luas, dia masih tidak menemukan apa-apa, tidak mendapatkan petunjuk yang berharga, Yuan Mi harus menyerah, tiba-tiba merasa seperti serangan yang dikalahkan, sangat kecewa. Namun, saat dia hendak meninggalkan laut bambu dan kembali ke istana Dewa Kematian, tiba-tiba Yuan Mi menemukan aura yang kuat di laut bambu, yang membuatnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari langit. Bagaimana situasinya? Setelah menstabilkan tubuhnya, Yuan Mi tampak terkejut, dan tanpa sadar mengikuti aura yang kuat untuk melihat ke atas, dan pada saat yang sama, dia dalam keadaan waspada, tidak berani ceroboh sama sekali. Segera, Yuan Mi menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di lautan luas bambu yang terbakar, hanya ada satu tempat yang berdiri sendiri. Tidak peduli seberapa menakutkan api di sekitarnya, mereka tetap tidak dapat mencapai tempat ini. Setelah mengamati dengan cermat, saya menemukan bahwa aura yang kuat baru saja datang dari sini. Jika tidak ada kecelakaan, pasti ada harta langka di sini. Memikirkan hal ini, Yuan Mi pertama-tama menekan kegembiraannya, mencoba menenangkan dirinya, lalu dengan hati-hati mendekati taman bambu yang tidak terbakar oleh api. Taman bambu kecil ini berukuran 100 meter persegi, dan saat Anda berdiri di atasnya, Anda bahkan bisa merasakan medan magnet yang kuat, luar biasa. Jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelumnya, maka setelah saat penelitian ini, dia dapat yakin bahwa pasti ada keberadaan yang tidak diketahui di sini, dan keberadaan yang tidak diketahui itulah yang mencegah amukan api membakar di sekitar. Setelah belajar dengan hati-hati, Yuan Mi menarik nafas dalam-dalam dan memasuki laut bambu dengan alasan sedang dipersiapkan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Suh. Untungnya, Yuan Mi telah waspada, jadi ketika sebuah kecelakaan datang, dia dengan tegas mengorbankan kekuatan kosmiknya untuk menghadapinya dengan mudah, dan tidak menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Meski begitu, Yuan Mi masih berkeringat dingin karena ketakutan, setelah mundur ke area aman, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius dan jiwanya sangat gugup. Apa yang terjadi di tempat ini? Mengapa ada energi pedang yang begitu kuat? Bergumam pada dirinya sendiri, Yuan Mi bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak menyerah, Yuan Mi menggigit peluru dan bergegas turun lagi, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Set. Karena pengalaman dan pelajaran sebelumnya, kali ini dia dengan mudah menghindari aura pedang yang tajam, dan ketika dia sampai di sumber aura pedang, dia melihat lubang hitam tak berdasar. Ada ruang bagi orang lain untuk memasuki. Berdiri di pintu masuk gua, Yuan Mi menyipitkan matanya dan melihat ke dalam, dari sinilah energi pedang yang menakutkan baru saja keluar. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lubang itu, itu mungkin senjata ajaib yang membuat semua makhluk hidup gemetar, tetapi juga bisa membunuh diri sendiri karenanya. Setelah berdiri di pintu masuk gua dan menimbangnya berulang kali, wajah Yuan Mi menjadi keras, dan dia memutuskan untuk masuk jauh ke dalam pintu masuk gua untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk dimakamkan di sini, tetapi dari sudut pandang Yuan Mi, adalah takdirnya untuk bertemu dengan harta karun aneh di Zuhai, jadi meskipun dia meninggal di sini secara tidak terduga, dia tidak akan menyesal. Tentu saja, dengan tubuh yang dilindungi oleh empat kekuatan dasar alam semesta, bahkan jika ingin mati bukanlah tugas yang mudah, Yuan Mi memiliki kepastian mutlak bahwa ia dapat mundur sepenuhnya. Lubang tanpa dasar itu sangat sempit, hanya memungkinkan satu orang untuk masuk, ketika Yuan Mi benar-benar siap untuk memasukinya, tidak ada kecelakaan, energi pedang yang menakutkan datang mengamuk lagi, dan Yuan Mi menjadi pucat karena shock. Namun, pada saat ini, dia sudah berada di ambang menunggang harimau, dan tidak punya pilihan selain menanggung energi pedang yang menakutkan itu. Swosh! Bang Bang! Dalam sekejap, energi pedang yang menakutkan menebas dengan keras penutup pertahanan Yuan Mi. Berkat pertahanan yang kuat dari empat kekuatan dasar alam semesta, dia gagal membunuh Yuan Mi dengan satu pukulan tapi jika terus berlanjut, itu pasti akan membayar harganya. Energi pedang yang tidak bermoral di luar kendali, dan kegilaan mengamuk ke arah Yuan Mi satu demi satu seperti badai yang dahsyat, Yuan Mi ketakutan karena dia tidak yakin seberapa dalam lubang gelap itu. Untungnya, setelah banyak belokan dan belokan, dia akhirnya sampai di dasar gua, pada saat ini, dia menyadari bahwa yang menyerangnya adalah pisau terbang sepanjang satu inci, dan energi pisau yang menakutkan ditembakkan dari pisau terbang itu. Karena bagian dalam lubangnya terlalu sempit, bagi Yuan Mi, jika dia ingin menaklukkan pisau terbang itu, dia harus mengeluarkannya, jika tidak pada dasarnya tidak ada peluang untuk mendapatkannya. Selain itu, ketika pisau terbang merasakan nafas Yuan Mi mendekat, ia juga bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh, penuh ketakutan dan ketakutan, dan kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pisau itu bukan manusia, dan ketika Yuan Mi menggerakkan pikirannya, pisau terbang itu tidak tahan sama sekali, dan segera terpikat keluar gua. Setelah akhirnya keluar, Yuan Mi terlihat malu, karena pertahanan pasif buta di lubang hitam sebelumnya terlalu tidak nyaman, namun usahanya akhirnya tidak sia-sia, setidaknya pisau lempar berhasil ditarik keluar. Setelah melihat artefak penciptaan sebelum ini, Yuan Mi hampir yakin bahwa pisau terbang ini harus menjadi pisau terbang pembunuh dewa nomor satu di antara lima artefak penciptaan. Tentu saja, ini hanya tebakannya, apakah itu benar, kita tidak akan tahu sampai ditundukkan. Se, Yuan Mi berpikir bahwa akan mudah untuk mengeluarkan pisau terbang yang membunuh dewa dan kemudian menaklukkannya, tetapi setelah pertarungan yang sebenarnya dia menyadari bahwa pisau terbang yang membunuh dewa jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan, sehingga dia belum bereaksi. Apa yang terjadi di sini? Pisau terbang pembunuh dewa telah tiba di belakangnya tanpa bisa dijelaskan, mendekati gerbang kehidupan. Pembunuhan mendadak itu membuat Yuan Mi King terkesiap tanpa sadar, seolah-olah dia tidak mengira serangan pisau terbang pembunuh dewa begitu aneh, dan sulit untuk mencegahnya. Dang-dang, bang-bang, serangan pisau terbang pembunuh dewa tidak bisa dihindari sama sekali. Jika bukan karena tubuh Yuan Mi yang dilindungi oleh empat kekuatan dasar alam semesta, dia pasti akan melakukannya mati di bawah pukulan ini. Terkejut, meskipun dia berhasil memblokir serangan pisau terbang pembunuh dewa, Yuan Mi sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin, dan ada ekspresi ketakutan di matanya, dan dia bergidik. Kali ini, dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya, dan pada saat yang sama, dia juga melihat kekuatan pisau terbang pembunuh dewa, kepala dari lima artefak ciptaan, yang sungguh sensasional. Ho Ho, sepertinya aku meremehkanmu. Melihat pisau terbang pembunuh dewa dengan kesal, Yuan Mi terhibur, tidak berani ceroboh lagi, apalagi bermain api. Saat berikutnya, dia mengambil inisiatif untuk bergegas. Tembakannya adalah kekuatan kosmik yang kuat, dan dapat dirasakan dengan jelas bahwa Yuan Mi lebih berhati-hati dari sebelumnya, dan dia melakukan tembakan dengan 100% kemampuannya, dan tidak berani mendorongnya terlalu jauh. Meski begitu, kekuatan pisau terbang pembunuh dewa masih di luar imajinasi. Dalam tiga hari berikutnya, Yuan Mi menggunakan hampir semua jurus yang bisa digunakan, dan dia masih belum bisa mendapatkan pisau terbang pembunuh dewa. Semakin sampai akhir, Yuan Mi semakin ketakutan, karena aura mengerikan dan pembunuh yang ditunjukkan oleh pisau terbang pembunuh dewa berada di luar imajinasi. Jika dia benar-benar bisa mengambil pisau terbang pembunuh dewa sebagai miliknya, itu akan terjadi, pasti membuat kekuatan serangannya meroket, dan itulah yang dia harapkan. Katakanlah Yuan Mi belum kembali selama tiga hari, Bai Ruk Sui, Tianfei, Feng Yue dan lainnya yang kembali ke istana dewa kematian menyadari ada yang tidak beres, dan mereka khawatir Yuan Mi akan mengalami kecelakaan, jadi mereka datang ke Suhai lagi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu mereka datang ke Suhai, mereka menemukan bahwa Yuan Mi sedang bertarung dengan Sen Sen Fei Dao, segera, mereka bertiga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, dan mereka semua menjadi berhati-hati, tidak berani ceroboh sama sekali. Yuan Mi, ada apa denganmu? Senjata ajaib siapa ini? Melihat inti pertempuran dengan mata tajam, Tianfei bertanya langsung ke intinya, dan siap menyerang kapan saja. Tuan, saya tidak tahu milik siapa. Itu harus menjadi sesuatu tanpa pemilik, dan itu adalah artefak ciptaan. Memalingkan wajahnya untuk melihat ketiga gadis itu, Yuan Mi berkata dengan hormat. Apa, artefak ciptaan? Maksudmu pisau terbang ini adalah pisau terbang pembunuh dewa yang merupakan yang pertama dari lima artefak ciptaan. Bai Ruk Sui bertanya dengan heran, dia menjadi pucat karena terkejut, dan tidak percaya itu benar, benar. Kamu benar? Ini kemungkinan besar adalah pisau terbang pembunuh dewa. Tentu saja, aku belum bisa menaklukkannya, jadi semuanya hanya spekulasi. Hanya setelah benar-benar pulih barulah aku bisa mengetahui apa yang terjadi. Yuan Mi menjelaskan Dao, terus-menerus bertarung dengan pisau terbang pembunuh dewa. Apakah kamu ingin kami membantu? Kami sudah siap. Feng Yue berkata dengan agresif, ingin membantu Yuan Mi. Lagi pula, kekuatan serangan yang ditampilkan oleh God Killing Flying Knife terlalu menakutkan. Tidak, saya telah bertarung dengannya selama tiga hari tiga malam, dan saya tahu kelemahannya. Bagi saya sekarang, hanya masalah waktu sebelum ditundukkan. Anda hanya perlu membantu saya melindungi hukum sebelumnya. Biarkan saja seseorang menggangguku. Yuan Mi berkata dengan nyaring dan tegas, dia memiliki keyakinan dan kepastian mutlak dalam menaklukkan pisau terbang pembunuh dewa. Oke, jangan khawatir tentang ini, selama kita masih hidup, tidak ada yang akan mengganggumu. Sang Dewi berjanji, dan mereka bertiga bersumpah untuk ini. Kultivasi diri Yuan Mi tidak buruk, dan dengan empat kekuatan dasar alam semesta untuk melindungi tubuhnya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan master biasa. Jika dia bisa menaklukkan pisau terbang yang membunuh dewa, yang pertama dari lima artefak ciptaan kali ini, dapat diramalkan bahwa kemampuan bertarungnya yang sebenarnya akan meroket, dan inilah yang dinantikan oleh ketiga gadis itu. Saya benar-benar tidak menyangka pisau terbang pembunuh dewa, yang pertama dari lima artefak ciptaan, ada di sini, dan ditemukan oleh Yuan Mi. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar kehendak Tuhan, dan itu juga menunjukkan bahwa Yuan Mi memiliki takdir dengan pisau terbang yang membunuh dewa. Melihat Yuan Mi dalam pertempuran sengit, Tianfei berkata dengan lega, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Yah, Yuan Mi memang ditakdirkan untuk bernasib dengan pisau terbang pembunuh dewa. Juga, apakah kamu memperhatikan bahwa kekuatan serangan dari pisau terbang pembunuh dewa ini sangat kuat. Di antara senjata ajaib yang telah kita lihat, aku khawatir itu hanya pedang Yuan Mi milik Lu Fan hanya dengan begitu dapatkah itu sebanding dengannya. Seru Bai Ruk Sue sambil menatap pisau terbang pembunuh dewa dengan saksama. Saya juga memperhatikan bahwa pisau terbang pembunuh dewa ini tampaknya dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hati, dan keberadaannya tidak dapat ditangkap sama sekali, sehingga sulit untuk dilawan. Pantas saja Yuan Mi gagal menaklukkannya setelah tiga. Hari dan tiga malam, kesulitan, namun berkat pertahanannya yang kuat, jika tidak, akan terlalu sulit untuk menahan serangan pisau terbang yang membunuh dewa. Feng Yue berkata dengan marah, meratapi kekuatan serangan pisau terbang yang membunuh dewa, dan merasakannya dari lubuk hatinya terkagum-kagum. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Feng Yue mulai merasa cemas, dan berkata dengan cemas serangan pisau terbang pembunuh dewa begitu kuat, menurutmu apakah Yuan Mi benar-benar dapat menaklukkannya sendiri? Haruskah kita membantunya? Tidak mungkin. Anda juga telah melihat serangan pisau terbang yang membunuh dewa. Itu tidak menyerang kami karena kami tidak ikut campur dalam pertempuran. Jika kami bergerak, pisau terbang yang membunuh dewa pasti akan membuat kami membayar harganya untuk membunuh kita. Sejauh menyangkut kekuatan pisau terbang, tanyakan pada diri sendiri, bisakah kita menahan serangannya? Tianfei berkata dengan tegas, sangat tenang. Dia juga ingin membantu Yuan Mi, tetapi pada saat yang sama dia sangat menyadari situasi di depannya. Begitu dia turun tangan, itu pasti akan menjadi pemandangan yang berbeda, yang harus mereka pertimbangkan sebelumnya. Kakak benar, sebelumnya Wei Yuan Mi tidak dalam bahaya, kita tidak bisa bertindak gegabuh, kalau tidak kita akan terbakar. Bai Ruk Sui juga berkata dengan tenang, tidak berani meremehkannya. Aku hanya berbicara dengan santai, jangan menganggapnya serius. Melihat mereka berdua, Feng Yue berkata dengan lembut. Konfrontasi menjadi semakin sengit, sulit membayangkan bahwa ahli top dengan empat kekuatan kosmik akan terjerat dengan pisau terbang selama tiga hari tiga malam. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan melakukannya, berani percaya itu nyata. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa dalam perencanaan Yuan Mi, pisau terbang pembunuh dewa secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, menilai dari kemajuan saat ini, hanya masalah waktu sebelum pisau terbang pembunuh dewa ditundukkan. Namun, ketika semuanya berjalan dengan tertib, tiba-tiba, aura yang kuat mengalir. Merasakan aura yang kuat ini, Bai Ruk Sue, Tianfe dan Feng Yue menjadi tegang dalam sekejap. Orang yang datang tidak lain adalah Ming Sha, murid dari Mi Tian Di Zun, yang datang ke sini seperti hantu saat ini. Ketika mereka melihat Ming Sha, ketiga wanita itu saling memandang, lalu Sang Dewi membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat Ming Sha Senior, mengapa kamu dengan senang hati datang ke sini? Lu Fan, mengapa kalian bertiga di sini? Melirik pada ketiga wanita itu, Ming Sha bertanya tanpa ekspresi. Dia ada di Deat Palace, ayo pergi dan dia akan segera datang. Sang Dewi khawatir dia memiliki niat yang berbeda, jadi dia berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Benarkah? Ku rasa dia tidak bisa datang. Ming Sha menyeringai, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Kenapa aku tidak bisa datang? Istana Dewa Kematian memiliki pesawat ulang-alik ruang waktu yang mengarah langsung ke Laut Bambu. Selama dia ingin datang, dia bisa tiba dalam sekejap. Sang Dewi bersikeras, bersikeras bahwa Lu Fan akan datang, datang. Secara tidak sadar, mereka sudah merasakan aura pembunuh yang terpancar dari perjalanan Ming Sha, yang membuat orang berdiri tegak. Selain itu, Yuan Mi masih menundukkan pisau terbang pembunuh Dewa, jadi mereka khawatir akan kecelakaan. Tahukah Anda? Ming Sha ini adalah basis kultifasi tingkat tertinggi, dan begitu mereka bertarung, ketiga gadis itu tidak ada tandingannya sama sekali. Aku di sini untuk pisau terbang pembunuh Dewa. Karena Lu Fan menyelamatkan hidupku, sebaiknya kau tidak terlibat dalam masalah ini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat mereka, Ming Sha berkata dengan agresif, dengan permusuhan itu menakjubkan. Ming Sha senior, kamu benar-benar berpikir bahwa Lu Fan telah menyelamatkan hidupmu, jadi kamu harus tahu siapa dia, apakah kamu harus melakukan ini. Bai Ruksue berkata dengan acuh tak acuh, menatap mata Ming Sha dengan dingin. Karena itu, sebenarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Ming Sha tidak mungkin berhenti, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan menjadi lawan, jadi pada saat ini mereka berdoa agar Yuan Mi dapat menaklukkan pisau terbang pembunuh Dewa, secepat mungkin, jika tidak maka akan terjadi apa, tidak ada yang bisa mengatakannya. Jangan terlalu banyak bicara, jika ada yang mencegahku mendapatkan pisau terbang yang membunuh Tuhan hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Menatap tajam ke mata Tianfei, Bai Ruksue dan Feng Yue, Ming Sha berkata dengan kejam, permusuhannya membuat orang bergidik. Kami tidak ingin bermusuhan denganmu, senior, tetapi Yuan Mi menemukan pisau terbang yang membunuh Tuhan ini terlebih dahulu. Dia telah bertarung dengan pisau terbang yang membunuh Tuhan selama tiga hari tiga malam, dan dia akan berhasil. Jika kita saling mencintai, maka kita tidak punya pilihan selain bermusuhan denganmu, senior. Menatap mata Ming Sha, Tianfei berkata dengan sikap yang jelas, dengan suara keras, dan dia tidak bermaksud untuk mundur sama sekali. Mencari kematian, Ming Sha sangat marah, wajahnya berubah keras, dan dia mengambil inisiatif untuk membunuh ketiga gadis itu. Mengandalkan basis kultifasinya yang kuat, tembakan Ming Sha sangat ganas, dan gerakannya mematikan, dan dia sama sekali tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Selain itu, Ming Sha masih menjaga formasi yang dibuat oleh ketiga wanita tersebut, karena dia tahu bahwa pencapaian ketiga wanita tersebut dalam formasi cukup menakutkan, dan begitu mereka jatuh ke dalam formasi yang mereka buat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keciut, Bang Bang, Dalam duel puncak, ketiga wanita itu tidak berani menyembunyikan kecanggungan mereka, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kekuatan mereka, tetapi kultifasi Nai He Ming Sha terlalu menakutkan, ketiga wanita itu bukan tandingannya, semua, dan mereka akan segera membayar harganya. Demi Lufan menjadi laki-lakimu, aku telah memberimu kesempatan. Jika kamu masih tidak tahu harus berbuat apa, jangan salahkan aku karena membunuhku. Kesabaranku ada batasnya, Ming Sha kata agresif, lalu melihat mereka, matanya merah darah, seolah-olah akan memakan orang. Senior Ming Sha, Yuan Mi adalah murid Lufan. Tidak mungkin bagimu untuk membiarkan kami berdiri dan menonton. Kecuali kamu membunuh kami, kami tidak punya apa-apa untuk didiskusikan. Sang Dewi berkata dengan keras, melihat kematian sebagai rumahnya, dan dia tidak tersentak sama sekali. Baiklah, aku mengerti, kamu harus berhati-hati selanjutnya. Menganggup dengan sungguh-sungguh, Ming Sha tidak lagi sopan, wajahnya berubah kejam, dan dia langsung membunuhnya dengan dominan. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa Ming Sha, yang bertekad untuk membunuh, sangat kejam, dan gerakan membunuhnya begitu ganas sehingga ketiga wanita itu tidak tahan sama sekali. Yuan Mi berkonsentrasi untuk menaklukkan artefak ciptaan, pisau terbang pembunuh dewa, tetapi dia juga memperhatikan kedatangan Ming Sha, dan ketika dia menyadari bahwa ketiga wanita itu dalam bahaya dan bukan tandingan Ming Sha, Yuan Mi sangat cemas, tapi dia tidak mau menyerah di tengah jalan. Dia mengerti bahwa jika dia melepaskan pisau terbang pembantaian dewa saat ini, hampir tidak mungkin mendapatkannya lagi. Mau tidak mau, Yuan Mi semakin mengintensifkan usahanya untuk mendapatkan pisau terbang pembunuh dewa, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Baginya, kehidupan ketiga gundik itu jauh lebih penting daripada hidupnya sendiri dan bahkan lebih penting daripada menaklukkan pisau terbang pembunuh dewa, dan tidak peduli apapun, mereka tidak dapat berada dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika dia menaklukkan pisau terbang yang membunuh dewa, dia juga menaruh perhatian pada kontes ini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia dapat melepaskan pisau terbang yang membunuh dewa kapan saja. Ketiga wanita itu tidak memiliki kesempatan untuk mengatur formasi, dan dengan kekuatan absolut mereka, mereka bukan tandingan Ming Sha di bawah kekuatan yang menakutkan, mereka berjuang untuk bergerak maju, dan segera jatuh ke dalam bahaya mutlak. Tidak hanya itu, dilihat dari situasi saat ini di lapangan, mereka bisa mati sebagai pembunuh kapan saja. Engah! Tak lama kemudian, Feng Yue adalah yang pertama terkena serangan Ming Sha, dan tiba-tiba jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus, meludahkan darah dan menghantam tanah dengan keras, sangat malu. Segera setelah itu, Bai Ruxue dan Tianfe terkena serangan Ming Sha satu demi satu tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika mereka bertiga konsentris, mereka bukanlah lawan, dan mereka tidak dapat menahan serangan Ming Sha sama sekali. Yang lebih mematikan adalah Ming Sha memiliki niat membunuh saat ini, dan tidak berniat berhenti di situ, melainkan memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan bersiap mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka. Jangan, semua ini terlihat di matanya. Ketika dia menyadari bahwa ketiga gundik itu kemungkinan besar akan mati di dunia pembunuh karena dia, dia menjadi marah dan meraung dengan menusuk hati. Tetapi pada saat ini, pisau terbang pembunuh dewa tampaknya telah menangkap celah dan menembus langsung ke dalam pikirannya. Dalam sekejap, tubuh Ming Sha bergetar, dan dia berdiri di udara tanpa bergerak. Ming Sha awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh ketiga wanita itu, tetapi dia sangat gembira ketika dia menyadari bahwa Ming Sha diserang balik oleh pisau terbang pembunuh dewa, dan segera berbalik untuk membunuh, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ming Sha dan lalu rebut pembunuhan itu pisau terbang dewa. Dari sudut pandang Ming Sha, Yuan Mi telah terkena pisau terbang pembunuh dewa. Dengan kekuatan artefak ciptaan pisau terbang pembunuh dewa dan fakta bahwa itu menusuk kepala Yuan Mi, dia pasti akan mati. Tapi ketika dia dekat dengan Yuan Mi, tiba-tiba, kekuatan kosmik yang kuat mengunci Ming Sha dan menghantam tubuhnya dengan keras sebelum dia sempat bereaksi. Boom, boom, di bawah kekuatan yang menakutkan, Ming Sha yang tidak curiga jatuh ke tanah. Meskipun dia berhasil menstabilkan tubuhnya, dia tetap tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah. Kamu berani berkomplot melawanku, Ming Sha sangat marah. Menurutnya, Yuan Mi berkomplot melawannya. Tetapi pada saat ini, Yuan Mi masih tidak menanggapi tubuhnya melayang di udara, matanya kosong, dan dia tidak menanggapi sama sekali. Pergilah ke neraka. Terbakar amarah, Ming Sha tidak peduli apakah Yuan Mi berpura-pura mati, tapi dia dipukul oleh pisau terbang pembunuh dewa. Dia pasti tidak jauh lebih baik, jadi dia dengan panik membunuhnya lagi. Kali ini tujuannya sangat jelas, untuk membunuh Yuan Mi dengan cara apapun, untuk menghindari masalah di masa depan. Su, dia menusuk di punggungnya, keluar dari dadanya, dan kemudian menusuk ke kepalanya, menghancurkan tiga jiwa dan tujuh jiwanya. Semua ini terjadi antara kilat, api, dan guntur, sehingga semua orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan semuanya berakhir. Bai Ruk Sui, Tian Fei, dan Feng Yue tercengang mereka masih mengkhawatirkan keselamatan Yuan Mi, tetapi yang tidak diharapkan orang adalah Yuan Mi membunuh Ming Sha dengan cara yang tak terbayangkan. Dan semua ini dilakukan antara kilat, api, dan guntur, sehingga Ming Sha tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan pembunuhan telah selesai. Ming terbunuh. Feng Yue bergumam pada dirinya sendiri, rasanya seperti cerita Arabian Nights, dan dia tidak percaya itu benar. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak melihatnya Bai Ruk Sui juga menghela nafas, sangat terkejut, dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Yuan Mi, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Sang Dewi mendatanginya dengan hati-hati dan berkata dengan sangat hati-hati. Baru saja mereka melihat dengan mata kepala sendiri pisau terbang dewa pembunuh menusuk kepalanya, tetapi meskipun demikian, dia masih membunuh Ming Sha, yang telah mencapai tingkat kultifasi tertinggi, jadi dia ingin tahu seperti apa keadaan Yuan Mi saat ini. Tidak ada tanggapan, Yuan Mi menutup matanya dan tetap diam, tanpa ekspresi berlebihan di wajahnya, sehingga Tianfei dan yang lainnya tidak dapat melihat seberapa serius cederanya saat ini. Bagaimana pendapat kalian berdua? Setelah menunggu beberapa saat tanpa mendapat jawaban, Tianfei berbalik dan menatap Bai Ruxue dan Feng Yue, meminta saran mereka. Masalah ini bukan masalah kecil. Jika ini benar-benar tidak mungkin, saya pikir perlu membiarkan Lu Fan datang, kata Bai Ruxue dengan tenang setelah memikirkannya. Mereka tidak akan mencari Lu Fan jika mereka harus melakukannya, tetapi sekarang nyawa mereka dipertaruhkan, dan karena Yuan Mi adalah murid Lu Fan, mereka tidak ingin terjadi kecelakaan. Aku setuju dengan Sister Suir, biarkan Lu Fan datang, bahkan jika ada kecelakaan, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Feng Yue menganggu. Oke, Yue R, tolong pergi ke sana, Su E R dan aku akan tinggal di sini jika terjadi kecelakaan, kata Tianu dengan tenang. Oke, aku akan datang begitu aku pergi, kata Feng Yue dengan patuh, dan dia ingin segera pergi. Tuan, jangan ganggu Tuan, saya baik-baik saja. Saat Feng Yue hendak mencari Lu Fan, Yuan Mi tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan sangat lemah. Kamu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lagi pula, dia ditusuk di kepala oleh pisau terbang pembunuh dewa. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah Yuan Mi terluka parah, tetapi ketika dia melihatnya berbicara, Tianu berkata dengan bersemangat, sangat bersemangat. Tidak apa-apa, aku mendapat sedikit cedera, tidak apa-apa. Tapi aku dengan jelas melihat pisau terbang pembunuh dewa menusuk kepalamu barusan, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja. Bai Ruk Sui tidak percaya. Apa yang kamu lihat hanya di permukaan. Faktanya, itu adalah proses saya bergabung dengan pisau terbang pembunuh dewa. Sekarang menjadi bagian dari tubuh saya. Yuan Mi menyeringai, merasa sangat lega. Jadi, kamu telah memulihkan pisau terbang pembunuh dewa. Feng Yue berkata dengan tidak jelas, tidak percaya itu benar. Itu benar, tapi aku belum menyempurnakannya sepenuhnya. Yuan Mi menghela nafas dengan emosi sambil memaksakan senyum di wajahnya yang pucat. Ini adalah tempat yang benar dan salah, mari kita kembali ke Deat God Palace dulu, agar tidak berubah lagi. Menatap mata Yuan Mi, Bai Ruk Sui berkata dengan serius. Oke, mengangguk setuju, saat berikutnya, mereka berempat langsung kembali ke istana kematian melalui rangkaian perjalanan ruang waktu. Kematian Ming Sa dan Mo Zu tidak menyebabkan riak di dunia kaisar besar, dan bahkan tidak ada yang datang untuk menyelidiki masalah ini. Leluhur Hong Tian tidak muncul dari awal hingga akhir, yang pasti mengejutkan. Pada hari ini, seorang tamu tadi undang datang ke kota kematian dan menyerang naga, harimau, burung, dan kura-kura yang sedang berpatroli di kota kematian, berusaha membawanya pergi dari kota kematian. Untungnya, Lusueki menemukan keberadaan Long Hu Ke Gui dan menghentikan para penculiknya. Phoenix, kamu sangat berani, kamu berani bertindak liar di kota kematianku, kupikir kamu tidak ingin hidup lagi. Lusueki sekilas mengenali itu adalah burung Phoenix, dia sangat marah, dan dengan tegas melemparkan artefak ciptaan The Sale of Miesi dikorbankan. Aku tidak ingin memulai pembunuhan besar-besaran, lebih baik kamu menyingkir. Melihat Lusueki dengan dingin, Phoenix berkata dengan kejam, tidak memperhatikannya. Huff, ketika kamu mengatakan ini, kamu tidak melihat di mana itu. Kamu dan kami telah terjerat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena kamu sangat bodoh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar hari ini. Lusueki dengan tegas membuang segel pembasmi dunia, dan dengan gila-gilaan membunuh burung Phoenix. Hosh, bang bang, segel pemadam dunia adalah artefak ciptaan, bahkan jika Phoenix memiliki tubuh abadi, dia tidak berani mendorongnya terlalu besar. Dia menghindarinya beberapa kali di beberapa kali pertama. Namun, di bawah perhitungan Lusueki, dia masih terkena Miesien, tetapi yang mengejutkan Lusueki adalah bahwa burung Phoenix itu tampak tidak terluka, bahkan jika sekuat Miesien, itu tidak dapat melukainya. Hati yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah, melihat bahwa bahkan Miesien tidak dapat menyakitinya, Phoenix memandang Lusueki dengan puas dan berkata, Hey, aku abadi, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membunuhku, meskipun segel pembunuh duniamu adalah kuat, tidak mungkin membunuhku. Gadis kecil, aku memberimu kesempatan, jika kamu masih berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena membunuhku. Huff, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan membunuhmu jika aku tidak percaya. Lusueki berkata dengan marah, dan menyerang dengan panik lagi. Fakta telah membuktikan bahwa segel pemadam dunia memang sangat kuat, tetapi tidak dapat melukai burung Phoenix. Pada akhirnya, Lusueki jatuh ke dalam bahaya dan divitna oleh burung Phoenix. Meski begitu, Phoenix tidak berani menunda-nunda. Anda harus tahu bahwa ini adalah kota kematian. Begitu Lufan dikejutkan oleh keributan besar, semuanya akan sulit dikatakan. Selanjutnya, Naga, Harimau, Burung, dan Kura-Kura yang diculik memiliki api purba, yang dapat mengancam keberadaannya, jika bukan karena serangan diam-diam barusan. Naga, Harimau, Burung, dan Kura-Kura tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Oleh karena itu, dia takut Naga, Harimau, Burung Pipit, dan Kura-Kura akan melambat dan mengancamnya. Jadi baginya, hal terpenting saat ini adalah mengeluarkan Naga, Harimau, Burung Pipit, dan Kura-Kura dari sini, yang merupakan puncak prioritas. Tepat ketika Phoenix mengalahkan Lu Sueki dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri, dan hendak pergi, tiba-tiba, tiga putri Bay Ruk Sue, Tianfe, dan Feng Yue berjalan mendekat, menghalangi jalan bagi Phoenix untuk pergi. Sueki, kamu baik-baik saja. Khawatir tentang cedera Lu Sueki, Bay Ruk Sue bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, Ibu, tapi Phoenix ini membajak Naga, Harimau, Burung, dan Kura-Kura, dan sekarang dia tidak sadarkan diri. Kita tidak boleh membiarkan Phoenix membawanya pergi. Sambil mengulurkan tangannya ke dadanya, kata Lu Sueki Pucat, dia malu. Phoenix, kamu sangat berani. Kamu berani datang ke kota kematianku untuk bertindak liar. Kurasa kamu lelah hidup. Ketika dia menyadari bahwa Phoenix lah yang menyebabkan masalah, Sang Dewi sangat marah dan melihat padanya dengan kejam, gemetar. Yang paling ditakuti Phoenix adalah melihat Lufan, melihat hanya ketiga wanita itu yang datang, dia mencibir dan mencibir ketika Lufan tidak muncul, dan berkata dengan jijik artefak penciptaan dan penghancuran dunia dapat jangan lakukan apapun padaku, bahkan jika kamu datang apa gunanya. Saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana dan jangan meminta masalah. Setelah mengatakan ini, Phoenix melompat, ingin pergi dari sini dengan anggun. Huff, apa pendapatmu tentang kota kematianku? Gerbang kebun sayur, apakah ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Bai Ruk Sue sangat marah, dan segera bergegas bersama dengan Tianfei dan Feng Yue, dan diam-diam. Mengatur membentuk formasi, mencoba menjebaknya di dalamnya. Prestasi tiga wanita dalam formasi telah lama mencapai tingkat tertentu, dan tanpa ada yang menyadarinya, mereka membuat formasi untuk menjebak burung Phoenix di dalamnya, meninggalkannya hanya dengan tidak ada jalan ke surga atau bumi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa keluar? Jika kamu punya nyali, lawan saja aku secara terbuka. Keahlian apa yang bermain kotor? Setelah terjebak, burung Phoenix menjadi marah karena malu, tidak bisa pergi keluar. Apa yang terjadi? Karena dia bisa masuk dari luar formasi jiwa, mengapa dia bahkan tidak bisa menembus formasi sekecil itu? Melihat Phoenix yang marah dalam formasi, Feng Yue bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat mengetahuinya, apa yang sedang terjadi. Aku juga bertanya-tanya, secara logis, karena dia bisa masuk, dia pasti bisa menembus formasi kita, tapi menilai dari situasi saat ini, dia sama sekali tidak bisa menembus formasi sederhana ini. Mungkinkah itu seseorang ada di sana ketika dia masuk? Bantu dia, Bai Ruk Sue sama bingungnya, alisnya berkerut sepanjang waktu. Ngomong-ngomong, yang paling penting adalah dia dijebak oleh kita. Selanjutnya, kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Dia memiliki tubuh yang abadi, dan serangan biasa tidak berguna baginya. Tapi naga dan harimau api primordial dari kura-kura pipit dapat mengancamnya, tetapi naga, harimau, kura-kura pipit tidak sadarkan diri, dan tidak ada harapan menganalisisnya dengan hati-hati. Gadis surgawi itu berpikir tentang bagaimana menghadapinya. Sayang sekali Lufan masih berlatih dalam pengasingan. Akan lebih bagus jika dia keluar. Mendesah, kata Feng Yue dengan emosi. Jika tidak berhasil, kami akan menjebaknya sampai mati di sini. Cepat atau lambat, Lufan akan meninggalkan Bea Cukai, dan hari ketika naga, harimau, burung, dan kura-kura bangun, tidak peduli yang mana dari mereka berdiri naik, dia bisa membuat Phoenix membayar harganya. Phoenix memiliki hutang darah kepada Lufan, tidak peduli apa, kita harus membuatnya membayar harganya kali ini. Mengepalkan tinjunya, Bay Ruxue berkata dengan keras. Karena burung Phoenix ini dapat memasuki kota kematian kita tanpa ada yang menyadarinya, aku bertanya-tanya, sekarang kita telah menjebaknya di sini, akankah seseorang datang untuk menyelamatkannya? Lusueki, yang diam selama ini, berkata dengan hati-hati, kecemasan pucat. Adalah tertulis di seluruh wajahnya. Begitu kata-kata ini keluar, Bay Ruxue dan ketiga gadis itu saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka tidak ingin hal semacam ini terjadi, apa yang dikatakan Lusueki adalah apa yang harus mereka hadapi. Bagi seorang master yang dapat dengan mudah menembus pertahanan kota kematian, hampir dapat dipastikan bahwa kultifasinya sama sekali tidak baik, buruk. Sueki, apa rencanamu? Tiannu memandangnya dengan tenang dan bertanya. Saya tidak punya ide, saya hanya takut situasi seperti ini akan terjadi, jadi saya harus bersiap terlebih dahulu, kata Lusueki terus terang. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Lagi pula, akan merepotkan jika beberapa tuan menyelinap ke kota kematian kita. Kita harus berhati-hati sebelum itu. Mengangguk setuju, Sang Dewi berkata dengan tenang. Di bawah premis bahwa Lufan dan Yuanmi berlatih dalam pengasingan, apa yang dapat mereka lakukan sangat terbatas, mereka hanya dapat menyebarkan formasi untuk memperkuat pertahanan mereka, dan mereka tidak dapat melakukan hal lain. Setelah itu, kota kematian cukup damai, tetapi pada hari ini, seorang tamu tak diundang masuk ke kota kematian dan memasuki formasi untuk menyelamatkan Phoenix. Senior Yuanzun, kamu di sini, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Phoenix sangat gembira ketika dia menyadari bahwa Yuanzun masuk, dan segera merasa sangat bersemangat seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah. Apa yang terjadi? Yuanzun bertanya dengan tajam. Hoho, ketiga gadis kecil itu berkomplot melawanku dan membuat formasi untuk menjebakku. Kamu juga tahu bahwa pencapaian ku dalam formasi sangat terbatas, jadi aku tidak bisa keluar setelah terjebak. Untungnya kamu ada di sini, kita bisa akhirnya keluar dari sini. Phoenix sangat bersemangat sehingga tidak sabar untuk keluar. Apakah Lu Fan sudah keluar? Yuanzun tetap tidak tergerak dan terus bertanya dengan tenang. Lu Fan? Tidak, dia tidak pernah muncul dari awal sampai akhir. Saya pikir dia harus berlatih dalam pengasingan. Dia tidak bisa keluar dengan mudah, kalau tidak dia akan keluar sejak lama, kata Phoenix. Oke, kalau begitu ayo pergi ke Istana Dewa Kematian untuk mengejutkan semua orang, menculik siapa saja dan segera pergi. Yuanzun berkata dengan keras, ingin mengambil risiko. Meskipun Lu Fan mundur, ada begitu banyak master di Deat Palace, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Melihat Yuanzun dengan cemas, burung Phoenix yang kempis mulai ketakutan, takut akan kecelakaan lain. Tidak apa-apa jika kamu tidak datang. Sekarang kamu di sini, bagaimana kamu bisa kembali dengan tangan kosong? Jangan khawatir, kali ini tidak akan ada lagi kecelakaan denganku. Yuanzun berkata dengan tegas, dengan keyakinan mutlak dan kepastian dalam hal ini. Dihadapkan dengan Yuanzun yang begitu kuat, Phoenix tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan setuju. Tepat ketika mereka berdua keluar dari formasi, tiba-tiba, Feng Yue keluar dari formasi di beberapa titik, dan kebetulan bertemu dengan mereka. Pada saat keempat mata bertemu, Yuanzun dan Phoenix bergegas menuju Feng Yue seperti ayam berdarah, mencoba membawanya pergi dengan paksa. Melihat bahwa Yuanzun benar-benar datang ke sini, Feng Yue diam-diam berseru bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi basis kultivasi Yuanzun terlalu menakutkan, dia tidak memberinya waktu dan kesempatan untuk bereaksi, dan langsung menutup ruang di sekitarnya, menyebabkan Feng Yue kejatuh ke dalam perangkap.ke Jalan Buntu. Hei, ini adalah kehendak Tuhan, kami akan membawanya pergi. Sambil menyeringai kejam, Yuanzun berkata dengan ekspresi ganas di wajahnya, permusuhannya membuat bulu kuduk berdiri. Semuanya tampak direncanakan, Yuanzun dan Phoenix dengan mudah menangkap Feng Yue, dan mencoba membawanya pergi dari kota kematian, menggunakannya sebagai alat pemerasan. Berdasarkan kekuatan Yuanzun dan Phoenix, selama Lufan tidak keluar sendiri, tidak masalah jika mereka ditemukan saat ini, karena mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Tapi saat mereka mendekati formasi jiwa dan hendak bertarung, tiba-tiba, aura yang kuat muncul di belakang mereka, yang membuat keduanya bergidik tak terkendali. Berani datang ke kota kematianku dan dengan paksa membawa seseorang pergi, dan dia juga wanita Lufanku, sepertinya kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Suara dingin itu seperti, pedang panjang yang tajam menusuk ke dalam hati, Yuanzun dan Phoenix keduanya gemetar kaget, merasakan ketakutan yang tulus. Pada saat kritis, tidak lain adalah Lufan yang membunuhnya. Dia kebetulan keluar dari Beacukai dan sebelum dia bisa keluar, indera ilahi yang kuat mengunci Yuanzun dan Phoenix, jadi dia langsung datang ke sini. Kamu, bukankah kamu berlatih di pintu tertutup? Bagaimana kamu keluar? Melihat Lufan dengan wajah pucat, Phoenix berkata dengan ketakutan dan gentar, seluruh tubuhnya sangat gelisah. Ini adalah wilayahku, Lufan. Aku datang dan pergi kapanpun aku mau, apakah itu sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Tapi kamu, kamu benar-benar berani. Melihat mereka berdua dengan mata galak, mata Lufan aura pembunuh meledak keluar, membuat orang bergidik. Lufan melanggar rencana Yuanzun dan Phoenix, dan juga membahayakan mereka untuk sementara. Menghadapi Lufan yang begitu kuat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah tiga pemikiran, Yuanzun menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan Phoenix, kamu memiliki tubuh yang abadi. Jika kamu menahannya, aku akan pergi dulu. Lawan, tanpa diduga, Yuanzun ingin membiarkannya tinggal, Phoenix segera menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Tubuhmu yang abadi tidak dapat melakukan apapun padamu. Kamu tidak tahu bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat mengancamku, dan masih ada keluhan besar antara aku dan dia, basis kultivasi sangat tinggi, mengapa saya tidak mengambil orang terlebih dahulu, dan Anda tetap di belakang. Phoenix memohon, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri dan kepastian saat menghadapi Lufan. Hal-hal yang tidak berguna, keluar dulu. Tanpa diduga, Phoenix sangat mengecewakan, Yuanzun mendengus dingin dan kemudian melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk mengambil Feng Yue dan pergi lebih dulu. Melihat ini, Lufan mencibir dengan kejam, dan berkata dengan sinis tampaknya kamu masih terlalu percaya diri, Apakah menurutmu aku tidak mampu menghentikan keduanya pada saat yang sama? Iya, tidak satupun dari kalian yang ingin pergi, hari ini. Momen berikutnya, Lufan dengan tegas dan tenang melepaskan ke enam avatar dan tubuh utama, dan langsung mengepung mereka berdua. Tujuh Lufans muncul sekaligus, dan ketika mereka semua muncul di sini, wajah Yuanzun dan Phoenix langsung menjadi pucat. Dari nada suara dan mata Lufan, mereka merasakan aura pembunuh yang kuat, yang mengintimidasi. Bocah Lufan, jika kamu berani mempermalukan kami, aku akan membunuhnya terlebih dahulu hari ini. Memegang leher Feng Yue dengan satu tangan, Yuanzun, yang merasakan ancaman itu, berkata dengan wajah ganas, mencoba mengancam nyawa Feng Yue. Lu kipas dikompromikan. Jika kamu berani menyakiti bahkan sehelai rambutnya, aku jamin kamu tidak akan bisa bertahan. Melihatnya dengan mata galak, Lufan berkata dengan kejam, aura pembunuhnya membuat orang berdebar. Hef! Tidak ada apapun di dunia ini yang aku tidak berani lakukan. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Yuanzun mendengus menghina, dan Yuanzun tidak berniat untuk berkompromi. Pada saat ini, Bai Ruk Sue, Tian Nu, Long Hu Ke Gui dan yang lainnya semuanya bergegas. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, wajah mereka semua menjadi serius dan serius, dan mereka tidak berani gegabuh sama sekali, karena nyawa Feng Yue sudah terancam. Kamu sebaiknya melepaskan kami sekarang, atau kami akan membunuh wanitamu sekarang. Melihat Lufan ragu-ragu, Phoenix berkata dengan ekspresi muram, mencoba memaksa Lufan untuk tunduk dan berkompromi. Tuan, tepat ketika Lufan ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menyelamatkan Feng Yue, Yuanmi datang ke sisi Lufan di beberapa titik. Dia keluar juga, memalingkan wajahnya untuk melihat Yuanmi, Lufan mengangguk, lalu terus fokus pada Phoenix dan Yuanzun, mencari solusi. Tuan, serahkan Yuanzun ini kepadaku, dan aku akan menyelamatkan Tuan. Yuanmi berkata dengan suara rendah, seolah dia memiliki keyakinan penuh dan kepastian dalam menyelamatkan Feng Yue. Sejujurnya, Lufan sangat terkejut ketika mendengar rekomendasi diri Yuanmi Maosui, tetapi masalah ini terkait dengan kehidupan Feng Yue, jadi dia tidak berani ceroboh. Jadi menghadapi rekomendasi diri Yuanmi, Lufan tetap tenang dan berkata masalah ini tidak bisa terburu-buru, kita harus mengambil rencana jangka panjang. Lufan tidak tahu tentang pisau terbang yang membunuh dewa yang diperoleh Yuanmi dari lima artefak ciptaan yang hebat, dan dia tidak bisa menjelaskannya sekarang. Saat itu, Yuanmi memutuskan untuk membunuh dulu baru bermain. Tentu saja, dia membuat rencana ini dengan alasan untuk benar-benar yakin, lagi pula, jika dia tidak yakin, dia tidak akan berani mengolok-olok kehidupan Feng Yue. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, Yuanmi mengorbankan artefak ciptaan, pisau terbang yang membunuh dewa. Segera, dia melihat pisau terbang pembunuh dewa tersembunyi tak terlihat, dan muncul di belakang Yuanzun, menembus pikiran Yuanzun sebelum Yuanzun sempat bereaksi. Hampir pada saat yang sama, Yuanmi juga menghilang tak terlihat. Saat pisau terbang pembunuh dewa menghantam Yuanzun, dia mendekat seperti kilat dan dengan paksa menyelamatkan Feng Yue dari tangannya. Semua ini terjadi antara kilat, api, dan guntur, dan Yuanzun tidak punya waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi meskipun kultifasi Yuanzun berada di tingkat puncak, semuanya telah berakhir. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Yuanmi dengan tenang menatap Feng Yue yang masih sok. Aku, aku baik-baik saja. Feng Yue belum pulih dari itu, seolah-olah dia tidak mengharapkan Yuanmi menyelamatkan dirinya sendiri. Itu karena dia disegel oleh Yuanzun dan kehilangan kemampuan untuk berbicara, jadi dia tidak bisa berbicara sekarang kurungan diangkat, Feng Yue secara alami dapat berbicara. Yuanmi, bagaimana kamu melakukannya? Lu Fan memandang Yuanmi dengan sangat bersemangat. Tuan, selama retret dan kultifasi Anda, saya mendapatkan pisau terbang pembunuh dewa artefak penciptaan. Baru saja saya menyerang Yuanzun dengan pisau terbang pembunuh dewa. Bahkan jika dia berada di tingkat kultifasi tertinggi, saya khawatir itu akan menjadi mustahil baginya untuk keluar dari tubuhnya hari ini. Itu bukan tugas yang mudah. Yuanmi berkata dengan acu-ta'acu, menatap dingin ke arah Yuanzun yang setengah berlutut di tanah dengan ekspresi terdistorsi. Kamu mendapatkan pisau terbang pembunuh dewa. Hebat! Aku tidak menyangka kamu memiliki kesempatan seperti itu. Sepertinya Tuhan memperlakukanku dengan baik. Sambil menyeringai, Lu Fan sangat bersemangat sehingga dia tidak mengharapkan Yuanmi sama sekali. Ada kesempatan yang bagus. Di sisi berlawanan, Yuanzun dan Phoenix benar-benar tercengang, tak satupun dari mereka berharap jatuh ke tangan Yuanmi, apalagi pisau terbang pembunuh dewa, yang pertama dari lima artefak ciptaan, ada di tangannya. Tidak hanya itu, Yuanzun yang terkena God Killing Flying Knife kesakitan, wajahnya terdistorsi, seluruh tubuhnya terus gemetar, hidup akan lebih buruk daripada mati. Senior Yuanzun, apakah kamu baik-baik saja? Phoenix juga sangat ketakutan, menatap Yuanzun dengan panik, wajahnya menjadi pucat. Pisau terbang pembunuh dewa, Yuanzun gemetar, dia terluka parah oleh pisau terbang pembunuh dewa, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, dia sangat malu. Wanita yang berani berkomplot melawanku, inilah saatnya bagimu untuk membayar harganya. Tanpa ragu, dia mengorbankan pedang Yuanmi, dan Lu Fan memandang mereka berdua dengan ganas, dan membunuh mereka seperti serigala dan harimau. Apa yang paling dia benci dalam hidupnya adalah ketika orang lain mengancamnya dengan wanita, terutama wanita yang dicintainya, sekarang setelah bahayanya diangkat, Lu Fan hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu membuat mereka berdua membayar harganya. Jika memungkinkan, dia akan membunuh mereka di sini dengan biaya berapapun untuk menghindari masalah di masa depan. Tidak ada yang sopan, Lu Fan sendiri dan kenam avatar semuanya bergegas maju, ingin membunuh Phoenix dan Yuanzun dengan cara apapun. Kultifasi Lu Fan sendiri telah mencapai level tertinggi, dan dia tidak memiliki tekanan untuk menghadapi Yuanzun yang berada di level tertinggi, belum lagi dia sendiri terluka parah. Jadi ketika Lu Fan memukul si pembunuh, hasilnya bisa dibayangkan. Yuanzun, yang terluka parah, tidak memiliki kekuatan untuk menangkis dan mundur dengan mantap. Jika bukan karena pertahanannya yang kuat, dia akan dibunuh oleh Lu Fan dahulu kala. Meski begitu, di bawah pedang Wanmi yang tajam, Yuanzun tidak bisa bertahan sepenuhnya dari serangannya. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku milik Mosa. Jika kamu berani menyakitiku, Mosa tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Melihat dia dipaksa. Ke ujung gunung dan hidupnya dalam bahaya, Yuanzun segera aku memohon belas kasihan, dan memindahkan Mosa yang kuat, berharap Lu Fan akan takut. Tak perlu dikatakan, Lu Fan ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar kata Mosa, tetapi saat berikutnya, kecepatan serangannya menjadi semakin ganas, dan dia menembak dengan aura pembunuh, tidak menyisakan ruang untuk kematian Yuanzun. Huff, jangan katakan kamu adalah orang Mosa, bahkan jika Mosa datang sendiri hari ini, dia hanya akan menemui jalan buntu, kamu menerima takdirmu. Melihat Yuanzun dengan dingin, Lu Fan berkata dengan kejam. Di bawah kekuatan absolut, Yuanzun sengsara, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi saat ini. Dengan kekuatan absolut, tidak ada kecelakaan yang terjadi, Yuanzun dipenggal oleh pedang Wanmi Lu Fan, dan tubuh serta jiwanya langsung dimusnahkan, dan dia mati sepenuhnya di depan matanya. Melihat Yuanzun mati di depan matanya, Phoenix panik dan panik, dan mata yang menatap Lu Fan dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa kultifasi Lu Fan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka kultifasinya begitu kuat sehingga bahkan Yuanzun, yang telah mencapai puncak kultifasi, bukanlah tandingannya. Keluhan kami selama bertahun-tahun, hari ini juga merupakan waktu untuk menyelesaikannya. Setelah membunuh Yuanzun tanpa pertumpahan darah, Lu Fan mengerahkan seluruh energinya pada Phoenix, jelas ingin membunuhnya dengan cepat. Kamu? Apa yang kamu inginkan? Phoenix gemetar, bahkan tidak berani menatap mata Lu Fan. Apa yang aku inginkan? Mengapa? Kamu telah datang ke wilayahku, tetapi kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan. Phoenix, kamu harus membayar harganya hari ini. Melihat Phoenix dengan kejam, Lu Fan sangat ingin membunuhnya tegas, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Bukannya aku ingin menangkap wanitamu, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Apakah itu penting? Kamu harus mati hari ini. Tidak mau terus berbicara omong kosong dengannya. Saat berikutnya, Lu Fan dengan kasar membunuhnya, melakukan semua yang dia bisa. Ingin mengakhiri hidup burung Phoenix. Serangan Lu Fan sangat mendominasi, para dewa memblokir dan membunuh para dewa dan Buddha memblokir dan membunuh para Buddha. Burung Phoenix tidak tahan sama sekali. Namun, mengandalkan tubuh abadinya sendiri, tidak peduli seberapa kuat serangan Lu Fan, dia masih tidak bisa benar-benar melukai Phoenix. Phoenix masih sangat khawatir pada awalnya, tetapi setelah lebih dari 100 gerakan, jantungnya yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah, dan dia merasa lega. Saya akui bahwa kekuatan Anda telah meningkat pesat dibandingkan saat itu, tetapi jangan buang waktu Anda, Anda tahu bahwa saya abadi, jika saya tidak ingin mati, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menyakiti Anda, Anda adalah tidak terkecuali. Menatap mata Lu Fan, Phoenix berteriak, sangat bangga. Keberadaan dapat dihancurkan, tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Lu Fan berkata dengan enggan, memegang pedang Wanmi dengan erat. Bos, biarkan aku datang, api asal primordialku dapat membakarnya sampai mati. Tiba-tiba, suara naga, harimau, burung, dan kura-kura terdengar dari belakang, dan dia berdiri dengan tegas, dan mengorbankan asal usul api, mencoba menggunakan primordial origin fire untuk menghadapinya, Phoenix. Setelah merasakan kehangatan dari primordial origin fire, Phoenix menjadi pucat karena ketakutan, bergidik, dan merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Seperti yang dikatakan Longhu Kuegui, primordial origin fire adalah salah satu dari sedikit senjata ajaib yang dapat membunuhnya, dan itu menakutkan. Menghadapi burung Phoenix yang sombong, Lu Fan masih berpikir tentang cara membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka naga, harimau, burung, dan kura-kura itu berdiri dengan tegas, yang memberinya ide. Seperti yang dikatakan Longhu Kuegui, api asal primordial adalah salah satu dari sedikit senjata ajaib yang dapat membunuh burung Phoenix, setelah diserang dengan api asal primordial, itu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Segera, Lu Fan tidak sopan, dan segera memusatkan perhatian padanya, dan berkata dengan keras, oke, terserah kamu, hari ini aku ingin melihatnya mati di depan mataku. Sebaliknya, Phoenix telah lama. Ketakutan wajahnya pucat dan dia gemetaran. Jatuh ke sarang serigala, dan membuat marah Lu Fan lagi, dia tidak punya makanan enak selanjutnya. Hei, kamu berani berkomplot melawan adik iparku yang ketiga, dan bahkan berani datang ke kota kematian untuk menangkap orang. Kupikir kamu telah memakan isi perut beruang, dan hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya, dari api purbaku. Selangkah demi selangkah berjalan menuju Phoenix, Naga, Harimau, Burung, dan Kura-Kura berkata dengan ganas, dan mata yang memandangnya menembakkan cahaya kejam. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan naga, Harimau, Burung, dan Kura-Kura mengorbankan api sumber primordial dan membakarnya secara langsung. Tidak hanya itu, tetapi di bawah kendalinya, Hong Mengiwan Huo berubah menjadi tiga naga api, memamerkan gigi dan cakarnya, secara langsung memblokir semua rute pelarian Phoenix, meninggalkannya kemanapun untuk pergi ke langit atau memasuki bumi. Basis kultifasi naga, Harimau, Burung, dan Kura-Kura tidak buruk, tetapi sayangnya tatapannya belum mencapai tingkat dewa utama, jadi menghadapi penguasa puncak Phoenix, sangat sulit baginya untuk membunuhnya dengan miliknya, kekuatan sendiri, bahkan tidak mungkin. Yuan Mi tahu di mana kelemahan naga, Harimau, Burung, dan Kura-Kura. Oleh karena itu, di bawah instruksi Lufan, dia dengan tenang menghilang, dan diam-diam membantu naga, Harimau, Burung, dan Kura-Kura untuk menghadapi burung Phoenix. Dia membunuh di sini. Di bawah serangan gila Yuan Mi dan Long Hu Ke Gui, Phoenix menjadi panik dan tidak dapat menahan serangan mereka sama sekali. Tidak hanya itu, di bawah api primordial yang terbakar, dia yang memiliki tubuh abadi berteriak kesakitan, sangat tidak nyaman, karena pertahanannya tidak dapat menahan suhu api primordial. UER, kamu baik-baik saja. Lufan mengerahkan seluruh energinya pada Feng Yue, khawatir cederanya akan terlalu serius. Aku baik-baik saja, aku minta maaf membuatmu kesulitan lagi. Melihat ke mata Lufan, Feng Yue meminta maaf. Itu tidak ada hubungannya denganmu, yang paling penting adalah kamu baik-baik saja. Lufan menghibur dengan sedikit senyum. Berbicara tentang ini, Lufan memandang Tianfei dan yang lainnya dengan penuh minat dan berkata, apa yang terjadi? Kapan Yuanmi mendapatkan pisau terbang pembunuh dewa artefak penciptaan? Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Normal untuk tidak tahu. Bai Ruk Suei tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang harus ku beritahukan padamu, magang patriark Hong Tian, Mo Zhu, meninggal. Begitu kata-kata ini keluar, Lufan, segera melebarkan matanya, menatap Bai Ruk Suei dan yang lainnya dengan tak percaya, dan terdiam beberapa saat. Setelah setengah pembayaran, Lufan dengan tenang bertanya, kapan ini terjadi? Di mana dia meninggal? Beberapa saat, dan menemukan mayatnya di hutan belantara. Titik-titik, setelah itu, dia menemukan berita tentang pisau terbang yang membunuh dewa, di laut bambu itu, dia menghabiskan tiga hari tiga malam tetapi gagal menaklukkan terbang yang membunuh dewa pisau. Dao, Ming Sa tiba-tiba membunuh kami, ingin membunuh kami dan kemudian merebut pisau terbang yang membunuh dewa. Untungnya, pada saat kritis, Yuan Mi memenuhi harapan semua orang dan menaklukkan pisau terbang yang membunuh dewa, dan membunuh Ming Sa pada saat kritis sederhananya. Pengalaman periode waktu ini diceritakan, dan Lufan sangat terkejut sehingga dia tidak dapat mempercayai telinganya. Sepertinya dia tidak mengharapkan begitu banyak hal untuk terjadi, terjadi ketika dia sedang berlatih dalam pengasingan, ini benar-benar tidak terduga baginya. Huho, aku tidak percaya bahwa kalian telah melalui begitu banyak hal selama masa retret dan latihanku, dan kamu bahkan mendapatkan pisau terbang pembunuh dewa, salah satu dari lima artefak ciptaan, dan bahkan dia memiliki kemampuan untuk bunuh Ming Sa sangat menyenangkan menjadi master di level ini. Lufan menghela nafas tanpa henti, merasakan banyak emosi dan dengan tulus bersyukur. Awalnya, kami ingin memberi tahu Anda tentang kematian Mozu, tetapi kami takut itu akan memengaruhi kultifasi Anda. Selain itu, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, jadi kami akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggu kultifasi Anda. Saya harap Anda tidak mengambil masalah ini ke hati. Melihat mata Lufan, Sang Dewi meminta maaf. Setelah melambaikan tangannya, Lufan tidak menganggapnya serius, tetapi mengangkat bahunya, dan berkata tanpa daya, seperti yang Anda katakan, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, jadi tidak ada artinya bagi Anda untuk menemukan saya. Tapi saya tidak tahu itu keluar, Mozu itu tapi siapa magang patriark Hong Tian yang punya nyali untuk membunuhnya. Bukankah ini lelah bekerja, menemukan petunjuk, mendesah, Sang Dewi berkata tanpa daya. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Jika kamu membunuh seseorang, kamu harus membayar harganya. Mengepalkan tinjunya, Lufan berkata dengan keras. Yah, terlebih lagi, yang mereka bunuh adalah murid patriark Hong Tian. Mengangguk berat, Sang Dewi juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar, sangat marah tentang hal ini. Saat Lufan mengobrol dengan Tianfei dan Bai Ruxue, Yuanmi dan Longhu Kegui bekerja sama untuk menyiksa burung Phoenix sampai memar, berteriak, hidup akan lebih buruk daripada mati. Jika situasi saat ini berlanjut, dapat dipastikan bahwa dia hanya akan mati, karena dia tidak dapat bertahan hidup di bawah nyala api primordial. Semuanya berjalan sesuai rencana Lufan, melihat Phoenix akan gagal, tiba-tiba, dua aura kuat masuk ke kota kematian, dan ekspresi Lufan berubah drastis. Di mana dia berani ragu segera, Lufan segera berdiri di udara, dan melihat ke tempat asal dua aura kuat itu. Kecepatan orang yang datang sangat cepat, dan dia mendatanginya dalam sekejap mata, dan berdiri sejajar dengannya, terlihat sangat agresif. Ada dua orang dalam perjalanan ini, dan salah satunya, Lufan, akrab dengan Longyan, yang mampu melarikan diri dari kehancuran jiwa dan raganya. Apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa dia menyelesaikan proses pembentukan kembali tubuh emasnya dalam waktu yang sangat singkat, dan bahkan meningkatkan kultivasinya dengan sangat baik, yang sangat mengejutkan Lufan. Ada orang lain yang datang dengan Longyan, yang dikelilingi oleh aura hantu yang menakutkan, begitu suram sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, yang agak mirip dengan Mosa. Tidak hanya itu, aura orang ini juga agak mirip dengan Mosa, mereka tampaknya master pada level yang sama, tetapi mereka telah pergi ke dua ekstrim yang berbeda. Lufan, akhirnya aku menunggu sampai hari ini. Melihat Lufan dengan kejam, Longyan berkata dengan ganas, permusuhannya sangat menakutkan. Senior ini tidak tahu harus memanggilnya apa. Dia langsung mengabaikan keberadaan Longyan, atau Lufan sama sekali tidak memperhatikannya, dia hanya ingin tahu tentang pria misterius dengan kultivasi yang tak terduga. Ini tuanku, kaisar hantu. Longyan memperkenalkan dengan hormat. Hatinya tenggelam. Meskipun dia sudah menebak, Lufan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mendengar kata kaisar hantu. Bagaimanapun, dia berada di level yang sama dengan Mosa dan Patriark Hongtian. Meskipun dia tahu bahwa kaisar hantu dan Longyan tidak baik, tetapi Lufan tidak ingin merobek wajahnya begitu cepat, dia tetap berkata dengan hormat junior Lufan telah melihat kaisar hantu senior. Saya tidak tahu mengapa senior datang ke kota kematianku. Apa? Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa ketika aku datang ke sini? Melihat Lufan dengan dingin, suara suram kaisar hantu membuat orang merasa seperti berjalan di ujung pisau. Dapat membayar harga hidup. Tentu saja Lufan tahu mengapa kaisar hantu datang ke sini, tetapi dia tidak mau mengakuinya, tetapi dia mengerti bahwa kaisar hantu datang untuk membunuhnya, dan masalah ini tidak dapat berakhir dengan baik. Memikirkan hal ini, Lufan berkata dengan sikap acuh-ta'acuh jika saya tidak salah, senior. Datang ke sini untuk membalas magang. Pedang Wan Mi Lufan milikku tidak pernah memiliki jiwa yang salah. Beberapa muridmu itu datang ke kota kematianku untuk merencanakan kejahatan, dan mereka pantas mati. Sayang sekali Longyan masih diizinkan melarikan diri dengan primordial semangat hari itu. Melihat hantu kaisar dan Longyan, Lufan berkata dengan dominan, dengan tatapan jijik di matanya, dan tidak ada niat untuk takut mengakui kepengecutan sama sekali. Kamu sangat berani, kamu berani bertindak lancang di depan tuanku. Longyan marah dengan kata-kata arogan Lufan, dan dia segera melangkah maju dan meraung. Di hadapan si pembunuh. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk mengejarku, kan? Karena kamu merencanakan sesuatu yang salah, mengapa aku harus sopan padamu? Lufan mencibir, terlihat sangat acuh-ta'acuh, tanpa tanda-tanda ketakutan sama sekali. Nada yang sangat besar, aku benar-benar ingin melihat seberapa percaya diri kamu dalam membunuh muridku. Kata kaisar hantu dengan marah, dan suaranya yang berat memenuhi seluruh ruangan dengan aura hantu yang mengerikan. Yuanmi dan Longhu Kegui berurusan dengan burung Phoenix, dan hampir membunuhnya, tetapi kedatangan kaisar hantu dan Longyan merusak rencana mereka, terutama kemunculan kaisar hantu, yang membuat Yuanmi merasakan nafas kematian yang kuat. Phoenix, di sisi lain, merasa bahwa ketika naga, macan, burung, kura-kura dan Yuanmi melambat, ia lari tanpa ragu, tidak berani tinggal sejenak. Tuan, ada apa? Yuanmi bertanya dengan hati-hati ketika dia datang ke Bayruksue dan Tianfe, alisnya masih berkerut. Kami tidak tahu, tapi kamu tahu orang itu, itu Longyan, dan orang misterius di sebelahnya tampaknya adalah tuannya kaisar hantu. Kami membunuh beberapa junior Longyan sebelumnya, dan mereka harus datang ke sini untuk membalas dendam. Tiannu dia berbicara dengan Fasi, menceritakan semua yang dia tahu. Tapi kultivasi pria misterius itu terlalu menakutkan, itu memberiku perasaan bahwa dia berada di level yang sama dengan Mosa. Yuanmi berseru, merasa kagum dan gemetar dari lubuk hatinya. Kamu benar, kaisar hantu, Mosa, dan Patriark Hongtian adalah saudara senior dan murid leluhur dewa, jadi wajar jika basis kultivasi kaisar hantu sangat kuat. Tiannu menghela nafas, penuh emosi. Apa? Tidak? Tuannya terlalu berbahaya, aku harus bersamanya. Setelah mengetahui identitas kaisar hantu, Yuanmi melompat dan terbang tanpa ragu, berdiri sejajar dengan Lufan. Tuan, kata Yuanmi dengan hormat setelah melirik Lufan. Menganggup dengan sadar, Master dan Magang tidak perlu banyak bicara, mereka berdua tahu pikiran satu sama lain. Bocah Lufan, kamu membunuh muridku. Ini adalah permusuhan yang mematikan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, orang-orang di dunia akan berpikir bahwa aku, seorang master, bahkan tidak dapat melindungi muridku. Kamu harus membayar harga, melihat Lufan. Dengan marah pada saat berikutnya, kaisar hantu berhenti berbicara omong kosong dan langsung pergi ke si pembunuh. Menghadapi kaisar hantu yang berada di level yang sama dengan Mosa, Lufan tidak berani ragu, dan segera mengorbankan pedang Wanmi untuk menemuinya. Arwahnya sangat gugup, dan dia tidak berani ceroboh sama sekali. Swash! Bang Bang! Sebelum ini, dia tidak pernah bertarung melawan kaisar hantu. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat basis kultifasinya hingga level ini, Lufan tidak berani meremehkannya, apalagi karena ini dan bayar harganya. Segera, dia bergerak dengan Sevenfold Swatki yang menakutkan, dan mencoba yang terbaik untuk melawan kaisar hantu. Sebagai salah satu dari tiga murid utama leluhur para dewa, kaisar hantu sangat kuat, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Lufan. Menurutnya, Lufan tidak lebih dari itu, tidak peduli seberapa kuat dia, sama sekali tidak mungkin untuk mengancamnya. 1650.